Oke, sekarang tolong di-rename dulu nama dan nombor silihnya. Kalau sudah di-rename, tolong di-mute audionya. Tolong di-mute audionya dulu ya. Tunggu, Din. Tunggu, Din. Tunggu, Din. Tunggu, Din. Kita berdoa juga buat kerabat-kerabat kita yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Amin, amin. Oke, terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, seperti biasa, kalau sudah berdoa, selanjutnya Binar kali ini juga akan mendapatkan sertifikat. Cuma caranya sedikit berbeda ya. Malah hari ini juga akan mendapatkan sertifikat dari kursusenang.com. Saratnya masih sama, mengikuti kelas hingga akhir. Terus bedanya membuat video praktek sesuai pilihan. Kemudian posting medsos. Terus sertifikat diterbitkan. Dan kalau kemarin kita postingannya perlu disampaikan ke admin, kali ini tidak perlu disampaikan ke admin. Patokan kami sekarang adalah hashtag yang teman-teman cantumkan di medsos. Baik Instagram maupun di Facebook. Nah, contoh postingannya di IG atau di Facebook seperti Facebook. Nanti teman-teman membuat video praktek atau simulasi seperti ini contohnya. Misalkan ini video pembalutan ya. Teman-teman membuat video seperti ini. Kemudian kasih caption sedikit. Kemudian di-mention kursusenang atau kursusenang Indonesia. Terus coachnya ada Gerard Reza Lasut. Ada Bang Hafil, double L. Terus di bawahnya ada hashtag. Hashtagnya sesuai ini ya. Hashtag binar 1372021. Kemudian kursusenang Indonesia, kursusenang. Berbagi danyi renang, pertolongan di kolam renang, pelatih renang, safety coach, dan first aid. Nah, nanti akan jadi patokan kita buat mengecek apakah teman-teman posting atau tidak ada di hashtag yang pertama ini. Binar 1372021. Jadi teman-teman tidak perlu melaporkan lagi hasil postingannya ke kita. Jadi kita cukup mencari hashtag tersebut. Kalau memang sudah di-post, kita akan berikan sertifikatnya. Bedanya di situ saja. Oke. Sudah? Kalau sudah ada pertanyaan, boleh di-unmute audionya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian, sertifikatnya, bagi yang belum pernah melihat sertifikatnya, kurang lebih sertifikatnya seperti ini ya. Di setiap acara binar, kita punya judulnya masing-masing. Cuma yang sama, barcode-nya seperti ini. Jadi semua sertifikat kita berbarcode yang bisa dilihat di website kita. Sejauh ini, sertifikat kita diakui oleh instansi pemerintah. Kemudian, Oke, malam ini kita akan ngebahas tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama melakukan penanganan cedera di kolam renang. Banyak dari kita di kolam renang masih menganggap kalau pertolongan itu menjadi tanggung jawab lifeguard. Menjadi tanggung jawab orang lain selain kita. Tapi, hal itu bisa terjadi, bisa jadi kita sebagai penolongnya karena mungkin tidak ada lifeguard di tempat tersebut. Untuk klub retail, nanti kita akan panggil narasumbernya yang akan mengisi malam hari ini. Ya, narasumber malam ini ada Gerard Reza Lasut, ada Suka Kepreset Selida, sama Bang Hafil Dayak dari Kalimantan. Profil narasumbernya, mereka sama-sama aktif di Palang Merah Indonesia, terus aktif di For Life Indonesia, terus di Indonesia Disaster Emergency Unit, dan di Ready Indonesia. Tidak perlu berlama-lama, maka kita perkenalkan para narasumber kita malam hari ini. Kepada Bang Hafil dan Bang Reza, Gerard Reza Lasut, dipersilakan untuk tampil. Halo semuanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat, selamat, selamat. Empat liat di Indonesia Red Cross ya. Jadi beberapa waktu ke depan nanti saya bersama Bang Hafil akan sharing sih ya, sharing-sharing pengalaman bagaimana kita menunggu hidrat yang harus dilakukan dan yang harus dihindari gitu ya. Tidak dilakukan. Jadi secara teknis, mungkin kita akan agak praktek, nanti akan dibimbing sama Bang Hafil dan juga saya. Lalu juga, apa namanya, ada sesi sharing yang pasti buat para coach semuanya. Slide, tidak akan banyak kayaknya. Para coach, jadi hanya beberapa slide yang nampilin gambar-gambar saja. Lalu saya kira kasus-kasus apa saja yang namanya butuh tindakan pertolongan pertama yang sifatnya individu itu pemahaman sendiri itu kita mampu melakukan. Tapi kalau yang harus kerjasama tim, mungkin kita akan ada sesi lanjutan ya. Karena dynamic tim atau kerjasama tim butuh pemahaman yang sama untuk biasanya lebih menunjang keberadaan setelah latar. Itu untuk beristirahat. Mungkin Bang Hafil, ada tambahan Bang Hafil? sebentar Bang. Kita coba ya. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat... 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 Selamat tinggal. Terima kasih. 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 Rumah sakit terdekat, mana anak. Jadi kita sudah tahu. Atau kalau memang belum terbangun, maka kita yang harus membangunnya para coach. Jadi kita tahu nih, oh ini saya mau di kolam renang daerah A gitu. Oh di daerah sekitarnya berarti ada puskesmas atau tidak. Oh ada klinik di daerah sini. Jadi kita catat, nomernya kita catat. Terus kita cari tahu juga di sekitar kolam renang ini siapa saja yang bisa melakukan pertolongan pertama latarnya kah? Atau ada penjaga kantin yang ngerti kah? Tidak apa-apa coach itu dibangun. Jadi sistem kegawat daruratan ini nanti akan ngebungkus semua instrumen keselamatan. Itu mungkin coach yang saya review lagi. Tantangan terbesar kita, kalau ternyata ini semua tidak ada, maka usahakan para coach itu mulai membangun sistem kegawat daruratannya. Lalu nanti dipilah-pilah aturan-aturan pokok yang di kolam renang bisa coach sampaikan. Peralatan-peralatan P3K yang coach punya bisa dibawa. Lalu bisa memaksimalkan skill coach untuk lifeguard-nya saat kita menjadi body system dari klien kita. Ini sebuah tantangan. Kalau ditanya, ini wajib nggak? Kalau buat saya, ini sebuah kewajiban para pelatih renang. Karena kita ingin memberikan servis yang berbeda dengan pelatih yang lainnya pasti. Jadi kan kalau terus, kalau cuma latihan renang aja, ya nggak usah sama kamu. Kamu kalau saya kenapa-napa nggak bisa nolong. Kan nggak lucu juga gitu ya. Tapi kita bisa ngejual, bisa kita menjual sisi yang lain gitu. Yang itu akhirnya jadi penunjang nilai tawar kita secara pribadi ataupun kita secara organisasi. Mungkin itu coach di sesi sharing instrumen keselamatan yang jadi sebuah tantangan PR besar. Dan saya yakin para coach mampu membangun itu semua pelan-pelan. Saya juga bersama teman-teman kursus renang selalu berusaha menerapkan, belajar terus. Apa yang kurang nanti sistemnya kita penuhin. Dari Bang Afil mungkin ada tambahan. Untuk instrumen keselamatan, Bang? Atau mungkin ada dari para coach semua ada mau sharing pengalaman? Monggo? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke sharing kasus ya coach ya. Ini intinya kayaknya nih. Nah, kita mulai dari mana dulu nih coach Gurni? Ini ada tindakan umum ya sebelum ke detail. Oke. Para coach, ini hanya tindakan umum ya. Jadi ini secara global gitu. Pertama kalau kita kan pasti jujur nih. Jujur sama kemampuan diri sendiri gitu ya. Ini saya bisa tolong nggak ya? Kasus ini bisa saya tanganin nggak ya? Saya ngeblank nggak gitu. Jadi yang mesti diingat pertama menghubungi bantuan medis ya. Jadi pastiin coach semua punya nomor kegawat daruratan di handphone. Ataupun para coach semua menyimpan atau mengingat di memori coach semua. Jadi saat kita melakukan tindakan, pastiin jika kita merasa tidak mampu ataupun ternyata saat kita mampu tapi butuh bantuan medis, maka kita harus menghubungi bantuan medis ya. Nah, yang kedua, upayakan selalu kita pakai alat perlindungan diri ya coach ya. Jadi yang penting itu kalau di air, salah satunya adalah sarung tangan lateks sama masker. Kalau kacamata kan sudah pakai kacamata renang semua nih tinggal diturunin gitu ya. Atau yang menggantung di leher, langsung digunakan. Jadi nanti dipilah-pilah juga kalau coach harus menghadapi orang yang nafasnya ngos-ngosan gitu ya. Khawatir terpapar sama udara yang dia hembuskan, si klien yang kita tolong ataupun penderita yang kita tolong, maka kita gunakan masker. Kalau kita harus terhadapan dengan luka berdarah yang darahnya cukup banyak keluar, maka kita upayakan menggunakan sarung tangan medis. Jadi ini nanti jadi satu, kalau coach ingin menambah nilai tawar juga, ini tas P3K dibawa gitu, jadi di display gitu. Taruh alat kita, taruh tas P3K kita gitu ya. Supaya kita mudah mengakses alat perlindungan diri. Nah, berikutnya, baiknya memang kita memberikan pertolongan pertama di lokasi yang aman coach. Jadi, ada beberapa kasus yang memang kita nggak bisa bawa dia mungkin, di secepatnya gitu, di dekat tepian kolam, itu kita lakukan. Tapi baiknya memang sedikit menjauh dari tepian kolam. Kalau di aturan baku yang pernah saya baca itu, jarak aman dari titik kolam ke titik aman itu sekitar 3 kaki gitu ya. Sorry, 3 meter. Sekitar 3 meter. 2,5 meter sampai 3 meter. Kan tantangannya nggak semua kolam renang itu ada space jarak segitu. Jadi, coach juga pasti bisa kira-kira ya jarak amannya. Nanti saya harus melakukan segera nih. Kalau saya bawa lebih jauh, darah keluar banyak mungkin gitu ya. Boleh. Bijaksana aja coach, ngambil keputusannya nanti ya. Terus, tantangan berikutnya PR kita adalah, kalau orang ini sadar, bisa komunikasi, minta izin coach. Ini yang rasa nanti, trust, kepercayaan yang akan kita bangun. Terus, coach juga bisa jelaskan. Biasanya kalau klien mah udah tahu ya, tapi kalau ternyata misalnya orang lain gitu. Kalau klien nanti dibuat aja gini. Bapak, Ibu, kalau anaknya kenapa-napa, saya punya akses buat melakukan pertolongan. Jadi nggak usah ada tawar-tawar tuh. Jadi orang tua juga tahu oke gitu ya. Kalau orang tuanya bilang, oh nggak bisa, saya aja yang nolong. Saya juga ngerti. Nah, berarti coach bisa lebih tenang. Berarti kita sifatnya backup gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti bukan klien kita, atau bukan orang yang barengan dengan kita, maka coach harus minta izin. Nah, saat memberikan tindakan pertolongan pun, upayakan coach menjelaskan secara singkat. Jadi, sederhananya misalnya kebentur. Terus dia terlihat merintik kesakitan. D, ada yang bisa saya bantu. Begitu dia misalkan menunjuk seanggota tubuhnya. Misalnya, aduh siku saya sakit. Dia kasih tunjuk sikunya gitu ya. Aduh, siku saya sakit nih. Tadi kebentur misalnya gitu. Oke, D, kita ketepian dulu ya. Tenang. Ini saya mau kompres. Boleh ya? Jadi komunikasi. Jadi apa yang mau kita kerjakan, dikomunikasikan dengan singkat. Kalaupun nanti dia tanya, baru kita bisa jelaskan. Itu yang penting. Minta izinnya dapat. Terus apa yang mau kita kerjakan, itu dia diterima dengan baik. Nah, ini tantangannya seperti itu ya, Coach. Karena ada juga klien atau orang yang mau kita tolong nih, si penderitanya. Dia mungkin nggak mau gitu. Oh nggak, nggak apa-apa kok. Udah biasa. Ntar juga sembuh sendiri. Gitu ya. Kita juga jangan baper nih, Coach. Jadi, biarkan saja gitu. Oke, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tawarkan saja, Coach. Kalau dia bilang, enggak, nggak apa-apa. Yaudah, berarti dia istirahat. Tapi kalau kita curiga dia mengalami sesuatu yang memang nanti ini kita duga kasusnya berat, misalnya benturan kepala yang sangat hebat, Coach, jangan mengabaikan langsung. Jadi bisa kita pantau dari jauh. Karena biasanya orang yang baru mengalami kejadian, itu dia masuk fase, ini dia nggak percaya nih apa yang sedang terjadi sama diri dia. Atau mungkin di fase pertama, dia tidak akan merasakan sakit. Nanti akan masuk fase, dia baru menerima bahwa dia ini sidrah gitu. Bahwa dia ini mengalami kecelakaan. Nah, disitulah baru umumnya kita bisa masuk memberikan pertolongan. Nah, berikutnya lagi, jangan lupa, Coach, setelah melakukan hand hygiene, ya seperti biasa lah, boleh cuci tangan pakai sabun, boleh pakai hand sanitizer, terutama kalau kita pegang-pegang si penderitanya ya. Ini COVID atau non-COVID, sama aja gitu ya. Ini pedoman umum. Nah, terus nih kalau memang kita harus merujuk si klien ataupun penderita yang kita tolong ini ke fasilitas kesehatan atau ambulansi itu datang, maka kita harus menyiapkan pelaporan. Oke, Coach, sudah cukup jelas mungkin ya? Ada pertanyaan sampai di sini, para Coach, untuk tindakan umum? Lengkap ya? Oke, cukup. Dari Bang Afil mungkin ada mau tambahin Bang Afil? Dari tindakan umum? Ya, cukup. Cukup jelas, Bang. Aman. Oke, cukup. Nah, berikutnya kita masuk sharing aja nih ya, para Coach ya. Gimana Bang Afil? Bisa dibimbing sharingnya mungkin? Kasusnya satu aja nih yang harus kita sharing malam ini? Gitu? Boleh, silahkan. Misalkan pertamanya nih, kalau kita ketemu anak berenang kita nih, yang ketika dia berenang, ternyata ada kondisi di kolam berenangnya tidak aman, ada pecahan beling, pinggirannya pecah karena sesuatu dan lain-lain hal, terus terjadilah seperti pendarahan. Monggo, screenshot gambar pendarahannya mungkin. Screenshot dikeluarkan. Nah ini, misalnya seperti ini. Ada tiga macam. Ada yang di daerah Atheris, atau Pena, atau Cavillier. Biasanya dia, apa, warnanya agak kemerah-merahan. Merah banget kalau yang di Atheri. Terus kalau yang di Pena tuh, merahnya agak lebih, drag merahnya tuh, merah sekali gitu warnanya. Kalau yang Cavillier tuh, dari yang keluarnya sedikit, jadi warnanya tidak terlalu merah banget, atau bright banget. Jadi, keluarnya dikit-dikit gitu, seperti biasa. Kayak yang Cavillier ini, harus sentuh di bagian luarnya aja. Caranya sih mudah, gampang. Kalau kita lihat, yang penting kita selalu harus tenang, ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Kalau kita emang teman-teman biasanya, seperti tadi Bang Giral sampaikan, luwalah peralatan secukupnya ketika berenang, ketika kita melatih renang, minimal punya atas kecil seperti ini. Ini lumayan, isinya bisa lebar kalau dibuka. Jalur jatuh semua. Ada segala macamnya. Gila kan ya. Nanti bisa ditaruhin seperti, kain kasat dulu mungkin. Terus kalau nanti ada seperti ini, atau sarung tangan. Nah, ketika nanti ada luka seperti ini, biasanya, pertama, dilihat dulu apakah lukanya lebar atau enggak. Tapi kalau emang adanya ukuran si kain kasatnya seperti ini, tidak yang pendek atau setengah dari ini, enggak masalah sih ya. Bisa dipakai aja, ketika itu. Yang jelas, lakukan penekanan di, kalau darahnya di sini berarti ditekan dulu di sini, biar dia enggak keluar, atau di ujung sini juga bisa. Nah, baru nanti lakukan pembalutan. Ya, kita langsung aja. Nah, seperti ini. Dilebarkan dulu. Biasanya sih, pinjam sini dulu. yang bukti lagi. Nah, ini. Kelihatan enggak? Nah, ini. Misalnya ya, seperti ini. Oh my God, di mana sini? Oke. Biasanya, di sini, kita agak ditebelin dulu di ujungnya. Ya, sebelum dilakukan pembalutan. Amin. Misalnya, adalah dia, kejadiannya di sini, biasanya karena dia megang-megang pinggiran kolam renang, biasanya sering terjadi itu di telapak tangan ya. Nanti dibalik aja, taruh di, mana? Ini. Taruh di sini, di tangannya. Nanti tinggal digulung. Tapi ingat, posisi si, apa yang ininya? Untuk menggulung, jangan kebalik begini ya. Kalau begini lama, nanti jadi ininya harus posisinya di bagian luar. Ya, angkaplah saya sudah baik-bagus. Nah, nanti jadi tinggal digulung serapi mungkin. Seperti ini. Nanti kan dia keluarnya gampang. Tuh. Nanti begini. Ini, biar seperti ini. Nanti, disilang. Jadi, kalau dia emang, lukanya agak lebar ya. Tapi kalau lukanya, biasa aja, cuma sedikit. Dia tidak perlu pakai begini, tidak masalah. Ya. Seperti ini, tidak perlu. Cukup. Yang kecil, seperti ini juga perlu kita siapkan di dalam tasnya. Kalau apabila lukanya tidak terlalu besar ya, cukup dipakaikan. Namanya Hansa Plus atau apalah. Nah, baik-baik tercepat gitu loh. Nah, nah ini. Nah, nanti diambil satu, misalnya, karena lukanya tidak terlalu banyak dan lebar, cukup ditempelkan aja. Kalau biasa kan seringnya terjadinya di tulapak tangan, karena suka megang-megang di pinggiran kolam, nanti cukup di, anggapnya di sini ya. Di sini. Nah, seperti ini. Nah, cukup seperti ini aja. Kecuali kalau emang sangat besar, seperti tadi, apabila emang terjadi pendarahan yang banyak dan besar sekali, baru kita gunakan ini. Nah, boleh yang seperti ini. Lebarnya tergantung daripada lebar lukanya, atau cukup yang seperti ini. Cara gulungan tetap sama, jadi ini posisinya nanti harus ada di luar. Ya. Pas dulu. Nah, ininya harus di luar. Jangan dibalik ke dalam. Kalau ke dalam, nanti susah ngeluarinnya. Nah, lambat. Seperti ini kan. Lambat. Ya, jadi ininya harus dibalik ke arah, ke arah luar. Seperti ini. Nah, terus nanti gulung sampai habis. Jadi, biasanya kalau kami atau saya menggunakan si kain kasar, ini kalau satu gulung begini, saya habisin aja. Jadi, biar kalau habis, saya tidak beli lagi. Jadi, tidak pelit-pelit lah. Biar aman gitu. Ketika nanti kalau emang lukanya besar, harus jadi aman, pendarahannya berkurang. Ya. Bisa juga harus dilakukan pakai bantalan dulu. Kalau terjadi, emang lukanya cukup dalam dan darahnya banyak mengeluarkan dan cepat keluarnya harus dikasih bantalan. Kurang lebih seperti itu, luka yang dihilangkan. Konsepnya pun sama ketika terjadi misalnya di kaki atau di telapak kaki, sama. Caranya tidak jauh beda dengan cara pembalutan di mana, di tangan atau di kaki. Seperti itu. silahkan, Bang Gerang, mau ditambahkan. Ya, terima kasih, Bang Hafil. Para coach, jadi, yang paling penting kita lakukan kalau kita ketemu orang yang berdarah, gitu ya. Darahnya keluar, maksudnya gitu ya, coach ya. Baik itu nanti darahnya keluar dikit ataupun banyak. Ada bahaya yang mengintai nih coach. Jadi, pastiin kita hand hygiene-nya bagus. Protect dirinya bagus. Jadi, nanti coach akan ketemu itu lukanya kecil atau lukanya besar tapi darahnya keluarnya dikit. Pasti pernah lihat ya coach ya, ada robekan, robekannya cukup panjang tapi darahnya keluar dikit. Nah, kita nanti patokannya ini penyelamatannya di darah yang keluar. Ada juga nanti coach ketemu darahnya itu banyak tapi coach ngelihat ini lukanya kecil, gitu. Nah, luka ini kan karena dia rusaknya jaringan kulit, daging, sama di sekitarnya. Kalau darah itu dia rusaknya pembuluh darah. Nah, sederhananya gini coach, kalau nanti coach keluar ngelihat yang keluar itu darahnya banyak, ya ngucur gitu ya, ngucur ataupun ngalir, prioritas yang utama itu tutup, tutup supaya darahnya terkendalikan. Nah, bebas deh coach deh, kalau tadi Bang Hafil bilang kita menggunakan penutup luka ataupun kain yang bersih. Jadi, prinsipnya coach pakai apapun juga yang bersih gitu ya, untuk menutup luka. Kalau nanti coach misalnya mengakses peralatan itu cukup jauh, karena mungkin kita ada di tepian yang berbeda, peralatan kita ada di tepian yang satunya. Minta tolong telapak tangan si klien kita atau korban itu ditaruh di bagian yang luka, terus minta dia teken. Sederhananya gitu, kalau coach peralatin kan ini telapak tangan cukup lebar ya, sekitar lima kali lima lah, udah tutup, teken. nah, sambil teken, kita minta dia tenang, duduk, kita ambil alat. Nah, ketika alat dateng, coach tinggal kasih penutup luka atau bantalan luka. Gitu ya. Nah, jadi tangan yang teken tadi digantikan sama penutup luka. Nah, penutup lukanya juga itu harus coach teken. Jadi, langkah yang kedua adalah kasih bantalan luka dan beri tekanan lagi. Nah, kalau nanti coach ngelihat sekitar satu sampai lima menit penutup luka yang nempel di kulit itu tidak ada rembasan, maka coach bisa membalutnya. Gitu ya, ini yang darahnya keluar banyak dulu ya, coach ya. Balut. jadi boleh deh coach balut pakai kain segitiga, boleh pakai perban gulung, bebas. Prinsipnya nanti si penutup luka itu tidak bergeser. Tapi nanti nih, kalau coach ketemu penutup lukanya itu ada rembasan darah, maka coach harus mengambil lagi penutup luka. Taruh lagi di atasnya. Jadi, kalau ini penutup lukanya, coach taruh, seperti ini ya. Terus, coach sudah kasih tekanan, tekannya bebas ya, coach mau pakai buku jari boleh, pakai telapak, tangan coach tekan gini juga boleh. Terus nanti ada rembasan, ini rembasan warna merah, maka coach harus ambil yang lebih tebal. Nah, ini tuh. Cukup tebal ya. Nah, cukup tebal. Taruh lagi di atasnya, tekan lagi. Maka kita mengulangi lagi pekerjaan menekan dan menutup lagi. Itu sekitar 1-5 menit. Nah, ketika nanti kita lihat tidak ada rembasan darah, maka coach bisa pasang perbannya atau pembalutnya. Nah, yang nggak boleh coach lakukan nih, satu, berarti coach membiarkan darah itu mengalir tanpa ditutup dan tekan. yang kedua, coach tidak boleh mencabut penutup luka yang pertama. Ini penutup luka yang pertama kali nempel, udah warna merah nih, kita ngerasa loh, itu kotor. Terus akhirnya coach cabut. Darahnya keluar lagi. darahnya keluar lagi, akhirnya ulang lagi kita kerjanya. Apalagi darahnya cukup banyak. Dikawatirin kalau darahnya keluar banyak, itu dia nanti sistem sirkulasi darah di tubuhnya akan terganggu. Maka kita akan ketemu kasus baru lagi. Nah, ini yang harus kita hindari. misalkan sudah selesai baru dibalut. Prinsipnya gini kalau selanjutnya, penutup luka itu yang nempel sama luka. Dia besarnya harus melebihi area luka. Lalu yang kedua, pembalutnya atau perbannya atau hasil kita membuat perban, balutan, itu harus menutup semua penutup lukanya. Jadi kalau diilustrasiin lukanya 1x1, penutup lukanya itu minimal 2x2. Hasil nanti balutan itu minimal 3x3. Sederhananya gitu. Jangan terlalu besar juga ya, Coach. Terlalu besar nanti mengganggu juga. Nah, berikutnya kalau ketemu lukanya kecil atau besar, tapi darahnya keluarnya sedikit. Misalnya darahnya cuma bergaris atau netes. Nah, ini biasanya yang banyak ditemuin juga di kolam renang dari kasus-kasus yang pernah saya hadapin dan juga teman-teman kursus renang. Nah, ini Coach boleh bersihin. Boleh itu saja. Kalau mau bersihin mudahnya Coach boleh pakai air mineral pakai air mineral. Pakai air bersih gitu ya. Jangan pakai kolam. Air kolamnya ada klorin. Gitu ya. jadi Coach boleh bersihin. Nah, biasanya nih orang Indonesia seneng banget sugesti menggunakan iodine yang merek dagangnya betadine. Coach boleh tetesin. Boleh. Dipersilahkan. Tapi harus ditanya dulu nih sama orang yang mau kita tolong dia punya alergi nggak? jangan sampai kita tetesin iodine di area yang luka beberapa menit kemudian dia gatel-gatel. Itu masalah baru gitu Coach ya. Tapi amannya nanti Coach nggak usah kasih iodine nggak apa-apa. Tapi kalau memang orang-orang tanya bahwa betadine nggak gitu ya. Nah, Coach boleh bilang ada tapi punya alergi nggak? Kalau dia bilang nggak punya nggak apa-apa ditetesin. tapi baiknya nanti kalau Coach mau tetesin iodine ini ini dicaharkan dulu, diencerkan dulu. Jadi Coach bisa rodi wadah ditetesin gitu ya. Terus biar dia encer baru dikasih. Jadi kalau saya biasanya di air mineral ini, ini udah saya tetesin berapa banyak terus saya udah cocok gitu ya. Nanti ini di ujung sini nih biasanya saya bolongin pakai apa namanya sesuatu yang buat dia nanti ini kalau kita teken ini tekennya dia jadi cipratan yang cukup ada tekanannya airnya. Itu yang dibilang diirigasi. Nah, nanti kalau Coach ngeliat di sekitar-sekitar lukanya ada di lukanya gitu ya, baik itu lukanya nganga ataupun lukanya tidak terbuka itu biar kalau ada kotoran-kotoran Coach bisa apa bisa irigasi gitu ya sampai kotoran itu apa namanya bersih gitu ya di kulit itu. Nah, berikutnya kalau Coach ngeliat ini luka robeknya itu panjang dan juga terbuka lebar maka Coach harus tutup. Tutupnya sama pakai kain bersih lalu di plaster atau dibalut. Nah, tantangan berikutnya Coach harus merekomendasikan ke fasilitas kesehatan. Sekali lagi rekomendasikan karena itu harus dijahit ya Coach gitu nggak bisa kalau kecuali dia bisa melakukan perawatan di rumah kalau nggak bisa rekomendasikan saja kalau nanti direkomendasikan ke fasilitas kesehatan dia mau berarti harus bikin pelaporan pelaporannya gampang gitu ya nanti di akhir kita share oke jadi luka perdarahan yang harus dilakukan kalau darahnya keluar banyak maka prioritas kan tutup dan tekan kalau luka lukanya atau darahnya keluarnya sedikit maka kita bisa prioritaskan bersihkan nanti baiknya semua yang di area kolam renang menurut saya baiknya ditutup Coach kecuali dia lukanya di rumah gitu ya di rumah kan lingkungannya bersih gitu aman nah itu nggak apa-apa dibiarkan terbuka kayak lecet-lecet gitu ya tapi kalau di area kolam renang baiknya ditutup baiknya ditutup aja gitu dan yang pasti setiap ada luka perdarahan seperti itu terakhir berarti hand hygiene-nya jangan lupa oke cukup jelas mungkin Coach ya ada pertanyaan dari para Coach mungkin ada pengalaman kita bisa sharing ada pertanyaan di chatbox di basuh dulu atau langsung ditutup ya Coach tadi sebenarnya dibahas ya ada pertanyaan di chatbox di basuh dulu atau langsung ditutup ya Coach saya chatbox benar saya lihat ya di chatbox oh ini salah belum ada kayaknya di chatbox ya di chatbox saya apakah di basuh dulu atau langsung ditutup baik saya baru eh baru saya coba bantu jawab lebih baiknya dibersihkan dulu baru kemudian ditutup biar kita tadi karena harus biar kita ngeliat apakah ada hal-hal yang tidak diinginkan apakah kotoran atau bekas daripada keramik yang terinjak atau tangannya yang kena keramik itu apakah ada tertinggal disininya atau disininya jadi perlu tadi disebutkan sama Bang Gerard tadi dibersihkan atau menggunakan disiram dengan menggunakan apa obat merah dion tadi dia sudah diensirkan agar lukanya biar kelihatan dan bisa ditutup dengan baik agar jadi lebih nyaman dan aman silahkan oke sudah ya sudah cukup itu pertanyaan dari Nidik di Yogyakarta ada lagi yang mau bertanya silahkan ada ini di ruang chat di ruang chat ini coach Dede dari Medan kalau untuk luka yang dibalut berapa lama kira-kira untuk mengganti pembalutnya maksudnya balutannya perbannya gitu ya jadi izin coach kalau perban itu pembalut kalau penutup luka itu yang menempel di luka gitu ya boleh kain bersih boleh kasa steril brand dagangnya banyak nah terus untuk apa namanya ganti balutannya ya nah gini kalau ini perdarahannya perdarahan cukup banyak nanti itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan jadi nanti bisa minta saran sama dokter atau perawatnya berapa lama untuk mengganti perbannya nah kalau luka-luka kecil ya yang kecil-kecil ini baiknya bisa diganti tiap hari nanti juga saat mengganti perbannya itu hati-hati jangan sampai si perbannya ini ikut mengangkat penutup lukanya nah kalau ingin mengganti penutup lukanya berarti harus teteskan dengan air hangat gitu ya diteteskan dengan air hangat supaya nanti dia lembab lalu mudah dikelupas nah hati-hati juga nanti saat mengelupasnya sama pasti ini yang mau kita tolong ini siap karena rasanya perih banget itu sih mungkin tapi umumnya kalau di area kolam renang karena kita ketemu sama klien 1x24 jam aja biasanya nanti dia melakukan perawatannya itu di rumahnya masing-masing karena kan biasanya kita paling lama ketemu klien itu 6-6 jam gitu ya kecuali itu temen dekat gitu terus renang bareng seharian renang tuh baru kita bisa rawat gitu ya ada lagi pertanyaan buat luka perdarahan atau mungkin ada yang punya pengalaman mau di-sharing boleh oke ada pertanyaan lagi dari Pak Agus Susanto di Bekasi untuk sistem emergensi apa harus atau wajib membuat MOU dengan fasilitas kesehatan kalau dari pendapat saya pribadi ini fleksibel ya sistemnya ya jadi gini emergensi itu kan sistem emergensi maksudnya ya yang instrumen keselamatan itu salah satunya nanti kita bawa ke fasilitas kesehatan kalau memang itu adalah gelap kita sekali lagi ya saya lebih nekanin ke gelap gitu kayak teman-teman kursus renang punya place ada tempat yang sering digunakan ya itu sudah kerjasama dengan rumah sakit gitu dengan klinik yang ada di sekitar situ dan kebetulan juga itu klinik punya militer jadi gampang gitu hal-hal yang emergensi bisa jadi gini coach gak usah khawatir kalau yang sifatnya memang emergensi biasanya itu tidak ada penolakan tidak ada penolakan jadi masuk ke instalasi gawat darurat sudah pasti bisa ditemak cuman tantangannya kan sekarang pandemi ini coach nih ya jadi gak semuanya mungkin seperti luwes seperti biasa itu aja sih kalau ditanya wajib apa enggak fleksibel tapi kalau pemilik atau kita merasa klub ini adalah tempat saya bernahum maka saya ingin membangun emergensi sistemnya dengan sangat baik luar biasa coach kita bisa sharing lebih banyak setelah acara ini tapi kalau misalnya ini cuman hit and run saya besok berganti kolam saya besok berganti kolam karena beda-beda klien nah baiknya coach udah menyimpanin nomor nomor puskesmas terdekat kalau di area Jakarta gak usah khawatir ambulan 119 itu ngerespon dengan sangat baik tapi memang di masa pandemi ini responnya sedikit terhadap berkurang karena prioritas mereka lebih ke support ke covid tapi saya pikir kalau di daerah masih bisa masih bisa dibangun jadi yang paling yang mimpi terus bunyinya oke masih pertanyaan juga nih ya dari Mang Rahman ya ini Mang Rahman kompatriot saya main di air nih dia pelatih dayung saya juga kebetulan apa kabar jadi ada pertanyaan dari coach Rahman nih kalau misalnya terbannya atau pembalutnya basah apakah layak gitu ya apakah masih layak jadi memang kalau kita main di air ini kan tantangan nih sedikit geser ke area yang di luar kolam ya kalau di kolam itu ketika dia terluka kita harus pindahkan ke tempat yang aman terus dia diem aja gitu jadi aktivitasnya dihentikan kalau darahnya keluar banyak gitu nah kalau misalnya coach Rahman ini kan gaik juga di arung jeram ya jadi kalau kita melakukan pertolongan terus itu basah gak apa-apa coach Rahman nanti begitu di garis finis kita ganti lagi jadi kalau ditanya layak apa enggak pasti tidak layak tapi kalau kita ganti terus-menerus maka akan menyitau waktu coach Rahman yang paling penting nanti coach Rahman diperhatikan ada rembasan darah lebih ke arah situ coach kalau ada rembasan darah nanti minta dia terus panjang perjalanan gitu ya panjang perjalanan pengarungan sampai garis finis dia sudah ke tepian sudah bisa istirahat baru setelah geseknya taking prau ini ada timnya bisa lakukan lagi lebih ke arah situ jadi kita menjaga darah yang keluar banyak tidak keluar bisa terkendalikan jadi kalau yang misalnya kalau kita tutup tekan itu dalam satu menit keluarnya seter tapi kita kasih tutup dan tekan itu darahnya tetap keluar tapi sudah lagi satu liter dalam waktu satu menit mungkin jadi 10 cc dalam satu menit itu sudah sangat oke selanjutnya pertanyaan dari Amaks di Bekasi izin tanya coach selain klarifikasi 6 kasus tadi bisa gak kasus alergi itu muncul di area kolam renang misalnya gatal-gatal pada kulit atau semacamnya dan bagaimana penanganannya jika terjadi hal tersebut terima kasih coach seperti pertanyaan tadi ya selain dari 6 hal yang tadi tiba-tiba misalnya ketika berenang terus ada gatal-gatal di seluruh tubuhnya dan segala atau di bagian tertentu bisa terjadi disebabkan biasanya tidak terkontrolnya pH air di kolam renang nah itu sebagai pemilik atau owner yang kolam renang dengan teknisinya dia selalu harus mengontrol pH airnya nah kalaupun kita sebagai pelatih renang ya minimal kita harus punya mungkin harus punya juga kali ya alat mengukur pH air ya gak mahal-mahal sih sebenarnya alatnya pemuburan aja sekitar 300 ribu atau 500 kurang lebih yang merek-merek biasa jadi kita tahu nih kolam renang ini apakah pH airnya standar sesuai standar baku air yang wajar untuk dipakai untuk di kolam renang karena kalau airnya tidak standar itu akan membuat alergi si anak didik kita atau orang di sekitarnya tapi kadang-kadang itu ada terjadi tapi tidak terlalu sering itu bisa terjadi sekurang lebih seperti itu tapi saya lupa nih berapa pH air standar di kolam renang itu berapa bang biasa standarnya saya agak lupa silahkan oke untuk sorry maaf saya cut dulu ya ini tadi kan baru pencegahan ya dari penanganannya bagaimana coach penanganan jika terjadi alergi oh baik penanganannya baik ininya si anak didik kita keluar dari kolam renang terus segera dibawa ke tempat yang lebih aman bersihkan si daerah yang gatelnya tadi dengan air yang bersih kalau emang ada sabun dikasih sabun terus dibersihkan ya apakah gatelnya itu berupa akhirnya keluarnya berbentuk bintik-bintik merah terus atau hanya merah biasa tapi biasanya dia akan keluar seperti dari porinya agak-agak kemerah-merahan seperti itu nah itu dimersihkan saja terus langsung disarankan segera untuk dikeringkan terus disarankan untuk fasilitas kesehatan selanjutnya untuk diberi pertolongan atau obat atau apalah nanti dari pihak dokter yang menyelesaikannya jadi itu untuk mengurangi gatelnya mengurangi jagar agar tidak bertambah jadi takutnya ini digaruk-garuk ya kan nah seperti itu jadi langsung dibersihkan dengan sabun entah itu sabun cair atau apat dan pastikan kalau air yang dibersihkan tadi itu emang benar-benar air yang bersih dari kolam renangnya kalau kita tidak yakin air yang dipancur kolam renang itu juga tidak bersih berarti kita harus menggunakan air yang dalam kemasan botol mineral berarti seperti itu bersihkan keringkan langsung kalau saya pernah seperti itu di anak saya saya bawa ke fasilitas kesehatan atau tidak saya nyigogling nyari ini gatel karena air biasa dicarikan salapnya atau di obat minumnya tapi kalau kops nanti lebih baik sarankan kepada orang tuanya untuk lebih dibawa ke fasilitas kesehatan yang memadai seperti itu baik kops terima kasih oke selanjutnya pertanyaan dari Pak Agus Susanto lagi bagaimana caranya supaya fasilitas kesehatan bisa lebih gercep gercep itu berarti tindakannya lebih cepat ya kalau mau gercep ya MOU kalau mau gercep MOU karena di MOU itu kan notas pemahaman jadi apa yang dikerjakan apa yang disepakati gitu ya jadi memang kalau baiknya MOU MOU itu lebih aman gitu ya biasanya kalau klub itu lebih terbangun sistemnya tapi kalau individu boleh juga nanti ini kan benefit kita juga gitu ya dagangan lah bu pokoknya kalau latihan sama saya itu harus ada biaya tambahan misal gitu ya sekian karena saya sudah membangun kerjasama dengan rumah sakit setempat jadi kalau terjadi kenapa-napa ini bisa langsung cepat direspon mau ada MOU biasanya nanti ada deposit atau ada perjanjian-perjanjian yang harus disepakati gitu sih kalau saya ini di luar di luar renang ya jadi kalau saya pernah jaga medis karena running waktunya itu walaupun tempatnya ini nggak di remote area tapi yang saya tanganin ini orang di atas 50 tahun yang harus saya kelola itu saya MOU sama rumah sakit atau waktu itu nggak MOU sih lebih ke saya datengin ke rumah sakitnya lalu saya harus naruh deposit gitu sekian juta jadi kalau nanti terjadi apa-apa ambulan sama tim emergensinya datang gitu kalau misalnya ternyata sampai hari terakhir tidak ada apa-apa ya hanya dapat potongan aja ya itu nanti dibangun sistemnya itu sama para coach semua disamperin ke fasilitas kesehatannya bagaimana manajemen di sana dan bagaimana kita bergeningnya lebih ke arah situ sih coach baik terima kasih coach Gerald kira-kira bisa nggak kira-kira tadi kan AUDO buat supaya FASKAS gercep bisa nggak ya kita sebagai pelaku-pelaku pertama membuat catatan kejadian buat membuat si FASKAS bisa lebih cepat melakukan setelah membaca catatan kejadian dan keterangkum ya jadi ini juga masuk ya para coach kenapa kita rekam medis atau catatan laporan itu penting jadi nanti juga perlu ambulan atau orang yang merespon dari fasilitas kesehatan itu ke tempat kita dia itu akan memberi arahan dari jauh jadi kita laporkan nih makanya kan tadi di apa namanya di tindakan umum adalah menghubungi fasilitas kesehatan menghubungi itu pemahamannya adalah bisa di saat awal kejadian bisa juga di tengah kita melakukan pertolongan karena kita tahu kasus yang kita hadapin ini butuh tenaga medis atau di akhir karena kita rekomendasikan buat ke fasilitas kesehatan jadi pastikan itu kalau nanti harus dibawa ataupun apa namanya ada fasilitas kesehatan yang menghampiri kita petugas itu kita punya catatan nah ini sangat menantang coach jadi nanti upayakan kita kalau nolong itu memang ada orang yang mendampingi kita coach atau bystandernya jadi misal kalau saya sama para coach para coach lagi menolong gitu ya terus saya diperintah sama para coach terus Gerald coba tolong apa yang saya kerjakan ini ditulis udah tulis aja gitu atau rekam pakai video gak apa-apa nanti kita nonton videonya itu kita laporkan itu juga bisa jadi alat apa namanya alat bukti karena nanti si fasilitas kesehatan akan memberi arahan misalkan coba pak dilakukan seperti ini dulu kru ambulan kita sedang menuju ke lokasi pastikan pak periksa yang ini ya pak pak buat posisi seperti ini lakukan jadi nanti dapat arahan sih intinya coach baik itu nanti kita bawa dia ke fasilitas kesehatan atau fasilitas kesehatan yang datang ke lokasi baik terima kasih baik terima kasih coach Gerald cukup jelas ya berikutnya satu pertanyaan lagi nanti setelah itu kita lanjut slide berikutnya saran pertanyaan dari Nur Rahmat saran coach kalau lukanya di tangan sebaiknya dikatasin biar lebih tinggi dari jantung biar aliran darah tidak mengalir terima kasih ya pak afil saya jawab gak apa-apa ya oke jadi gini kalau di pandangan pendidikan area yang luka lebih tinggi dari jantung itu diperbolehkan tapi tidak prioritas prioritas tetap ditutup tekan apa kendalikan perdarahan jadi kalau masih mau meninggikan luka lebih tinggi dari jantung diperbolehkan gak apa-apa tapi kalau kita lupa juga tidak apa-apa karena prioritas yang pertama masuk tekan titik tekan mungkin kalau teman-teman yang di retros punya akronimnya jadi tutup tekan tekan titik tekan tinggikan terakhir ditorniket jadi dikak mati supaya aliran darahnya lebih pembuluh darahnya itu lebih mipis lebih kecil itu juga diperbolehkan semua punya resiko tapi prioritas yang utama tetap tutup tekan dan jangan pernah mengganti penutup luka yang pertama kali nempel jadi sangat diperbolehkan untuk peninggian area yang luka itu nanti lebih tinggi biasanya di anggota agrak ya kalau di anggota tubuh lainnya kayak badan sulit itu mungkin sama satu lagi tadi ada pertanyaan hand hygiene kalau gak salah ya sempat saya baca di kolom chat ya kalau gak salah ya kalau hand hygiene itu saya bersihkan tangan saya setelah nolong itu pakai air kolam boleh gak kalau buat saya sih sah-sah aja yang penting tangan skot jangan nyemplung ke dalam kolam gitu ya berdarah-berdarah nih kayak apa sarung tangannya atau tangannya berdarah-darah ah kata coach segera boleh bersih pakai air kolam terus tangannya dicelupin ke kolam ya enggak gitu ya tapi kalau misalnya air kolam kita ambil pakai alat bantu gitu ya terus nanti kita guyur ya boleh gak apa-apa karena kan air kolam sudah mengandung klorin gitu tapi kalau coach merasa kurang percaya diri ah saya tetap harus pakai sabun lebih dianjurkan saya habis itu pakai hand sanitizer monggo saking parnonya gitu ya ya memang buat diri apapun juga kita lakukan saya jangan oke tertular apalagi apalagi kita gak tahu riwayat orang yang kita tolong oke baik terima kasih coach Gerald kita lanjut ke slide berikutnya dulu ya Bang Afil gimana Bang Afil atau ada kasus apa lagi mimisan oke mimisan ya mimisan coba di kolam yang paling banyak mimisan banyak kasusnya ya coach ya 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 nah jadi kenapa mimisannya saya garis bawahi terus ada hidung keluar darah jadi kalau ditanya penyebabnya apa umumnya nih ada dua coach ya satu karena benturan benturan si klien atau siswa kita nih lagi berenang terus bercanda mungkin ya atau apapun juga terus bagian hidungnya kebentur lah gitu ada juga bingung mungkin kok nih ini anak lagi diem tiba-tiba hidungnya keluar darah aja gitu intinya sih pembuluh darah yang ada di hidung itu pecah gitu ya rusak sehingga darah keluar seperti yang digambar slide nah ya coach jangan khawatir ya jadi yang pertama kali coach bisa lakukan ya setelah minta anaknya ini duduk gitu ya atau keluar dari kolam minta dia tutup ini cuping hidungnya seperti ini terus minta dia nunduk coach nunduk nunduk minta dia nafas dari mulut sementara sementara ya coach jangan juga gak nafas nanti gak nafas ini biru bubrah jatuh jadi minta dia nunduk tutup cuping hidungnya itu langkah yang pertama coach langkah yang kedua ya setelah tadi coach bisa minta dia istirahat sambil dia nafas dari mulut cuman dua langkah itu aja terus berapa lama kan jadi pertanyaan dia nutup hidungnya nutup hidungnya itu maksimal itu sekitar 5 sampai 10 menit coach kalau lebih dari 10 menit dia merasa perdarahannya itu masih banyak maka baiknya dibawa ke fasilitas kesehatan coach mungkin ada penyakit penyerta yang lainnya nah yang berikutnya kalau coach mampu mengakses mampu mengakses sesuatu yang dingin seperti batu es yang dibungkus coach bisa kompres di bagian T jadi kalau cewek-cewek ini tau lah bagian T karena sering bersihin muka kekapan jadi ini di daerah T di sini di kompres atau area yang terbentul itu di kompres dingin fungsinya supaya pembuluh darahnya tadi itu makin mengecil karena kan pasti sesuatu yang didinginkan akan menyusun udah itu coach cuma 3 langkah nah yang gak boleh dilakukan sekarang nih coach yang gak boleh dilakukan adalah coach mengadahkan jadi ditutup sudah ditutup sudah nafas dari mulut terus coach suruh dia tengadah jangan karena kalau tengadah dikhawatirkan masuk nanti ke saluran pernafasan ataupun ke saluran pencernaannya dia kalau masuk ke saluran pencernaan mungkin dia akan merasa enek tapi kalau masuk ke saluran pernafasan ini yang bahaya akan nambah masalah lagi dadanya akan merasa sakit dan kita akan lebih PR lagi gitu ya nah yang gak boleh kedua lebih dari 10 menit dia masih berdarah coach tidak rekomendasikan ke fasilitas kesehatan karena khawatir ada penyakit penyerta yang kita gak tahu kadang klien ini gak jujur coach murid kita gak jujur apalagi yang masih baru-baru gitu ya sudah di briefing kalau ada punya penyakit apa-apa gitu biarin aja yang penting sekolah jihad ya sama seperti dia punya alergi gak terutama alergi kutid karena nanti bertentukan air yang tadi yang jelaskan sorry putus-putus ini suara siapa ya banggeral putus-putus banggeral saya bilangnya tadi mungkin ada mau ditambahkan saya rasa cukup penjelasan dari banggeral untuk yang mimisannya bisa karena benturan tapi saya baru ingat ketika kedinginan pun bisa mimisan kita waktu itu saya pernah waktu dingin ternyata mimisan jadi ya tadi caranya untuk itu itu beberapa 1 2 3 4 50 luka lagi jadi jangan ingat harus diingat jangan sudah dikeluarin begini jangan langsung disuruh mimis lagi karena nanti darahnya akan masuk ke rongga-rongga mulutnya jadi enak terbauin rasanya aneh lanjut lanjut ke slide selanjutnya oke mungkin saya bisa tambahkan ada beberapa hal yang membuat seseorang bisa mimisan saya simpulkan tadi pertama karena ada benturan oke yang kedua tadi kemungkinan karena suhu tubuh yang tinggi bisa juga suhu tubuh yang rendah kalau tadi ditambahkan sama safil bisa juga karena ada penyakit bawaan kalau ternyata tidak terbentur tidak dingin tidak panas tiba-tiba dia keluar darah berarti ada empat hal membuat seseorang bisa mimisan ya tolong dikoreksi benar yang tidak panas tidak dingin ternyata emang bawaannya dia ketika dia kelelahan dia akan mimisan nah itu ada kasus itu pernah ada yang terjadi seperti itu oke baik terima kasih coach saya lanjut ya ya Bang Gera lanjut dulu Bang Gera terkilir atau dislokasi terkilir ya ini sharing aja ya coach kalau nemuin kasus terkilir banyak ya para coach ya ada tidak terlalu sering juga tidak terlalu sering ya tapi ada ya biasanya gimana coach kalau dia terkilir kalau terkilir itu kita langsung pegang dulu kita perbaiki posisinya daerah-daerah yang setilir itu mana kita posisikan dia dan jangan di koyak-koyak dulu di perikan kelepasan aja posisinya jadi itu lagi dari coach yang lain punya pengalaman tadi minta istirahat intinya ya si klien kita nih atau murid kita nih ya senang dulu ya ada lagi jangan disuruh jalan dulu jangan disuruh jalan dulu janganlah kasihan lagi bencong-bencong disuruh jalan bencong-bencong nih coach dari bumi ayu coach lanjut goyang-goyang Pak Usef punya bumi ayu silahkan ini kan terkilir ini kategorinya kan ada dua yang dewasa sama anak dan kemungkinan untuk dewasa bisa nahan untuk sakit tapi kan kalau untuk anak-anak susah untuk mengarahkannya gitu nah hal-hal yang penting yang harus dilakukan untuk saya pribadi umumnya untuk rekan-rekan sebagai coach apa gitu langkah yang pertama yang ketika terjadi ini terhadap anak-anak gitu karena yang kita pegang itu kebanyakan atlet itu ya di bawah SMP SMP SD TK terima kasih coach saya minta izin semua boleh lihat slide ya diperhatiin coach boleh zoom ya itu ankle sprain yang tulisan ankle sprain ya jadi itu bisa miringnya ke arah luar bisa juga nanti ke arah dalam terus ada swelling inflammation bruising on ankle jadi ada pembentakan coach ada pembentakan disitu ya jadi ini ciri banget yang nanti coach lihat gitu selain dia rasanya sakit nah penyebabnya coach kalau kita ke bawah itu ada namanya ligamen jadi ligamen ini jaringan dia ikat dia yang mengikat antara tulang sama tulang jadi kalau coach makan ayam itu ada yang kayak per gitu ya kalau ditarik itu kayak karet gitu ya ya itu itu yang dibilang ligamen lah gitu nah penyebabnya itu nah maka yang pertama coach harus lakukan ya bener tadi minta dia istirahat mau anak kecil mau anak dewasa klien kita atau murid kita minta dia istirahat jangan banyak bergerak berarti kalau dia nanti adanya misalnya terkilirnya atau dia kesakitannya di area kolam maka coach bisa tarik dulu ke apa ke darat gitu ya ke pinggir di tempat yang aman minta dia istirahat termasuk nanti kalau coach misal karena murid kita nih lari-larian gitu ya terus terkilir terus jauh nih dari tempat yang mestinya dia istirahat coach coach boleh gotong boleh gotong dulu pindahin ya karena kan kalau kita rawat nanti murid-murid yang lain tidak terlihat misalkan gitu ya nah setelah dia istirahat langkah berikutnya coach boleh mengakses cari kompres dingin nah kompres dingin ini untuk menjawab rasa sakit tadi coach kan tadi ligamennya itu bisa dia meregang bisa juga robek bisa juga putus nah sialnya diantara ligamen-ligamen itu coach itu ada pembuluh darah pembuluh darah yang melintang-lintang nah itu pembuluh darahnya bisa pecah atau putus akhirnya darahnya keluar terjadilah pembengkakan jadi minta dia istirahat itu langkah yang bagus supaya dia nanti kan tubuh ini punya sistem alami sendiri ya setiap pembuluh darahnya putus kalau dia lebarnya segini coach dia akan mengecil dengan sendirinya gitu diameternya akan mengecil sendiri itu udah anugerah dari sang pencipta nah coach harus mengakses batu es ya maksudnya nih kompres dingin jadi batu es atau sesuatu yang dingin itu ditempel ke area yang luka kenapa satu itu pain killer jadi untuk meredam rasa sakit kan biasanya kalau kita dinginin itu rasa nyeri suka berkurang ya itu untuk meredam kalau dia bilang buat ngilangin juga ada media lain gak selain batu es coach sesuatu yang dingin coach inget prinsipnya dingin misalnya coach pakai misalnya disitu ada air dingin nih boleh gitu ya terus ada minuman yang kalennya dingin boleh gitu tapi yang pertama tetap harus dia istirahat ya kedua di kompres dingin coach nah kompres dinginnya ini sampai kebas coach kebas tuh baal apa yang mati rasa nah jadi di kompres dingin pastiin saat mengkompres dingin kulit tidak kontak langsung dengan batu es jadi nanti batu esnya atau yang dingin itu dilapisi sama kain atau plastik gitu sampai baal atau kebas nah itu udah dua langkah itu cukup coach istirahat kompres dingin nah supaya untuk menahan pembengkakan nahan pembengkakan ya coach ya supaya pembengkakannya tidak lebar coach bisa balut tekan nah balut tekannya bisa pakai perban elastis ya direkomendasikan pakai perban elastis atau pakai kain segitiga atau mitela tidak menggunakan perban kasar gitu ya itu langkah yang ketiga kalau coach mau nah terakhir bisa tinggikan lebih tinggi dari jantung tadi boleh tapi yang pokok itu dua istirahat kompres dingin istirahat itu termasuk tidak banyak bergerak tidak beraktifitas dulu gitu ya nah kalau dia sudah dibalut tekan itu kan nanti posisinya dia diem nih kalau ini pergelangan kaki diem kalau dia istirahatkan dia pergelangan kakinya kalau dia bergerak dia akan akan bergerak-gerak ini sendinya nih nah dia dibalut tekan tuh supaya istirahat seperti ini itu sih coach yang kita lakukan oke terima kasih nah pertanyaan yang sekarang yang gak boleh nih berarti coach ya yang gak boleh itu satu coach minta dia bergerak-gerak itu pasti ya yang kedua berarti lawannya panas eh lawannya dingin panas berarti coach tidak boleh memberi sesuatu yang panas gitu karena kalau panas nanti pembuluh darahnya itu kan tadi sudah mengecil nih ya dikasih panas dia akan melebar lagi akhirnya darahnya keluar lagi keping pembeku darah atau trombosit tidak pekerja dengan maksimal nah langkah yang ketiga yang gak boleh coach lakukan nih yang ketiga itu coach pijet sama urut izin ya coach mungkin dari kita masih ada yang mijet-mijet urut-urut itu dihindari dulu coach karena begitu dipijet sama urut yang tadi dia pembuluh darahnya sudah mengecil secara alami ya walaupun gak dikompres itu ngebuka lebar lagi akhirnya pembengkakan makin menjadi makanya kadang kalau kita urut itu suka oh dia gak jadi bengkak kok tapi malah makin lebar gitu ya ruamnya apa malah makin luas kan yang kita hindari dia makin luas tetap di satu tempat gitu loh maksudnya perdarahannya itu tidak meluas itu sih coach ada tiga hal yang harus kita hindari minta banyak bergerak minta dia beraktifitas lagi atau banyak bergerak kedua tidak boleh dia dikompres sangat yang terakhir tidak boleh diurut nah suka banyak pertanyaan nih tapi saya kalau apa namanya banyak lihat para terapis-terapis itu dipijat sama diurut ya kalau kita punya pengetahuan dan keterampilannya dipersilahkan coach gak apa-apa karena dia pasti tahu bagian mana yang harus dia apa namanya dia kasih terapi gitu ya nah berikutnya lagi kapan kita mengakses kompres hangat kompres hangat ya jadi setelah dua kali 24 jam itu coach bisa ganti dari dari terapi dingin gitu ya dari kompres dingin pindah ke kompres hangat karena biasanya dalam waktu dua hari pemburu darah itu sudah repair nah ada juga nih kapan kita harus bawa dini orang ke fasilitas kesehatan gitu ya satu kalau coach ternyata sudah minta dia istirahat biasanya nih dia gak langsung pulang ya karena kita misalkan renang itu sama klien kita itu lima jam misalnya empat jam lah gitu atau lebih dari empat jam jadi di dua jam itu coach kompres dingin selama 30 menit atau satu jam sekali di kompres dingin itu rasanya tidak ada perubahan jadi gini di kompres awal dia kan sudah reda tuh begitu coach mau kompres lagi di jam kedua deh gimana masih sakit pak sakit banget gak ada perubahan berarti pembulu darahnya banyak yang putus coach atau mungkin ligamennya itu putus atau dia jadi kehilangan kemampuan buat bergerak ini masih bisa bergerak nih sakit bener rasanya itu bawa udah fasilitas kesehatan biar diperiksa masuk ke mesin diperiksa oh berarti nih ligamennya mungkin harus dijain bisa gitu ya atau dia memang harus masuk obat-obatan untuk terapinya mungkin mau nambahin bang silakan ya bang cukup bang cukup lengkap penjelasan untuk yang terkilir sendiri ini saya saya akan nyontohin ini ya apa cara membalut tapi saya ngambil yang terdekat aja kaki ya contohnya misalnya kaki kaki lu mau disi ayo nah ini contoh kain segitiganya ya kain segitiga biasanya di mana jangan dilurus-lurusin biarin aja nah tapi terus ditutup seperti ini nah kemudian nanti disilang boleh dari belakang atau dari depan kemudian ini kan biar dia si kakinya terkilir tadi itu nggak bergerak-gerak dan mungkin kemudian ke dengannya baru ke bawah biasanya gini ya di ukur sih di pas-pasin aja kalau ditijak kemudian di silang disininya ya ini kalau yang menggunakan kain segitigak kemudian ditarik sedikit lagi nanti biar sama kering gini hilang terus balik lagi dikuatin lagi sampai dia emang benar-benar ternyata jadi dia terkilirnya aman ini kalau menggunakan kain seperti ini kalau yang lainnya menggunakan elastis bandit nah ini agak yang saya ngamainnya kain lebaran ya tergantung nah tetap ininya posisinya di gulungan yang ini ada di luar nanti ya karena untuk memudahkan harus ada ininya harus dikeluarin dulu biar kelihatannya lebih gampang nanti ketika agar ketahuan ini agak dikencengin lemes apa lemes seperti ini ya dia rapi nanti digulung terus pelan-pelan seperti ini jadi nanti pergerakannya akan ber mengurangi pergerakannya tapi jangan terlalu kenceng nanti ditanya sakit apa enggak gitu nanti baru dikasih peniti atau nanti kan ada ini ya bisa juga nggak pakai peniti nanti tinggal dimasukin ke bagian selanya karena penitinya nggak ada nih hilang nah seperti ini ini kalau yang di kaki ya seperti ini ya tetap harus di rest ditinggikan di apa ditinggikan dan di kompres sebelumnya juga boleh baik oke kira-kira kelihatan tadi ya apa caranya kelihatan bagus ya oke jadi biar diingat-ingat coach kita sharing aja baik coach selanjut oke sebelum ditambahkan ini kan karena peserta mungkin ada peserta yang sudah punya kesegitiga atau pembalung gulung bisa mencoba dulu kali ya boleh-boleh oke boleh dicoba dulu kakinya lengannya aja boleh misalnya yang terdekat lah biar di contoh aja mungkin contohnya perlahan aja coach biar yang di rumah bisa mengikuti terima kasih baik masih di gulung oke pelan-pelan ya kalau diarahkan kakinya judul sini deh kurang kurang mundur kurang mundur kakinya kurang mundur dikit oh mundur dikit ya begini ya pas cukup cukup baik ini ya ujung ya ini kan ada ujung ya ini ujung dan ini ingat posisi ya ini jangan ya jangan begini nanti kan ini susah kalau bulunya jadi ini ya ada di luar nanti ini ya pelan-pelan gini taruh dulu di sini ya terus dia ada harus ada lebihnya di luar di luarnya nah jadi gini taruh di luarnya ke tumit coach ya ya nanti ya ngutupin ke tumit juga biar lebih aman dianya ini gak apa-apa lebihan gak masalah yang penting dia aman kemudian ditarik seperti ini pelan-pelan sakit gak enggak gitu kan sakit gak enggak ya ditanya kalau dia terlalu sakit nanti tarikannya karena elektris bendis kan dia bisa ketahuan nanti baru mulai seperti ini pelan-pelan sampai dihabisin aja jangan diangkat jangan diangkat begini gak usah gak apa-apa nanti begini dideketin aja di tempat yang sakitnya sambil ditanya kencengan gak gitu oh enggak aman selanjut kalau kencengan berarti jangan terlalu kenceng untuk gulungan selanjut nah seperti itu nah ini misalnya kelebihan nih gak bisa lagi sampai boleh nanti di belakang ditaruh di akhirnya ditaruh di belakang di apa habis di flag di bagian depan atau bagian belakang ya dia udah lumayan nih nah seperti ini ya oke oke berarti teknik pertolongannya posisinya begitu coach ya ya tadi diluruskan pelan-pelan kakinya dan ajak dia untuk obrol lemesin gitu biar dia tidak terlalu merasa sakit nantinya baik lanjut tekniknya kurang lebih kalau yang gulung ya kalau yang kain segitiga mana oh ini di kaki coba coach nyoba yang di tangan coach yang pakai segitiga itu segitiga nah ini misalnya pergelangan tangannya ya nah ini kan ya tetap sama nah dia di masukin di jari sini ya di tengah di sini nanti gini kelihatan gak di antara ibu jari dan jari manis ya ibu jari dan telunjuk ya ibu jari dan telunjuk dan jari telunjuk ya yang satunya nanti begini dia jadinya disilang tarik pelan-pelan ini ini balik lagi disini tarik lagi pelan-pelan ini dia nanti biar kencangan jadi disininya agak kenceng dikit macam gulung untuk sabuk tinju juga ya iya betul betul nanti terakhirnya dimana si yang belakangnya ada terakhir bandel tinju bandel tinju latihan tinju nanti diikat aja seperti ini kurang lebih seperti itu jadi aman dia gak terlalu sakit banget gimana coach bisa dilihat tadi mungkin ganti posisi korbannya bukan dari arah sebelah sana ditunjukin di punggung tangannya mungkin korbannya dari arah sejajar sama coach hafilnya ini sejajar jadi tangan punggung tangannya kelihatan yang gini ya ini nah dulu ini ya gitu kah begini ya ya gitu dulu ini kesilang terus nanti dia kesini ke belakang ya kan ikat lagi kesini ini belakang lagi balik lagi ke depan tarik ini juga nah nanti bisa begini tarik ya pelan-pelan tarik dulu disini di lunjuk dan ini kemudian tarik utama pergelangan tangan iya pergelangan tangan posisi awal apetelanya sejajar ya coach iya sejajar karena nanti biar terakhirnya bagus jadi dia harus tengah-tengah gini di kira-kira aja sih sebenarnya gak apa-apa nanti ke belakang terus yang yang di depan ke belakang yang di belakang ke depan terus nanti silang lagi ke sini ya terus nanti langsung ditarik begini bisa bahwasannya enak jangan kalau dia sakit disini jangan terlalu ditekan pelan-pelan aja yang penting dia tidak goyang hilang apa jenisnya habis ya bang habis apa ini hilang hilang sijalnya sijalnya gak limpa eksperensi power of flu nah oh gak bang nanti bang kejadiannya gila-gila nih oke oke coba saya minta Coach Gerald buat backup ya saya keluar dulu nanti baru masuk lagi nih boleh Coach Gerald di pickup nih sinyalnya lagi kurang bagus oke Coach Cor oke iya bener Oke Coach silahkan Coach alihisap nih ya Coach kita ya oke udah Coach kira oke sip lanjut lebih jelas ya gimana Coach oke jelas tadi udah sudah jelas ya cara pembalutannya di kaki dan tangan ya nah ini 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 seperti ini pada akhirnya sorry sorry penting jangan jangan lupa Youtubenya ya ya Coach itu untuk playlist praktek saya sudah saya sudah tampilkan di kolom chat ya jadi kebetulan selama pandemi ini beberapa apa namanya beberapa video udah saya buat termasuk juga kebutuhan buat pas sharing sharing session ya jadi boleh dilihat nanti itu hanya sekedar tekniknya aja kalau penjelasannya memang sengaja tidak saya kasih supaya bisa tetap muka ataupun komunikasi di kolom chat oke terima kasih mantap Coach sharing nih kasus siap apalagi ini Coach Pur mungkin ada satu ini ya ini dulu ya ada kram iya 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 tegang Coach semuanya udah familiar ya sama apa namanya sama kram ya menanganinya biasanya gimana Coach ada yang mau berbagi pengalaman karena ini memang unik nih kalau apa namanya terkilir otot ini ada beberapa yang harus diperhatikan nanti mungkin yang pernah ketemu klien atau peserta didiknya muridnya tuh tiba-tiba kram lah biasanya kan kalau di kolam itu yang saya pernah alamin tuh petis ya terus juga beberapa temen juga pernah bilang di bagian perutnya pernah sama-sama otot di apa namanya ini ya bisepnya kalau yang biasa paling banyak dibetis gimana Coach maaf dibetis dibetis ya ya ototnya kenyal langsung kejam itu kejam kencang ya ya kejam-kejam kalau kita lihat dia kayak kejam-kejam gitu kayak bergetar dia langsung ngunci ya terkunci gak ada satu-satu gumpalan gumpalan kayak gumpalan gitu gumpalan otot boleh sharing pengalaman Coach waktu itu apa yang Coach lakukan menangannya atau diri sendiri atlet-atlet ya gimana Coach itu kita naikkan dia tidur tidur kurap dikasih kakinya di akat kaki yang otot betisnya itu dikasih lurus setengah 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 sudut apa 90 derajat sudut 90 derajat tidur terus ototnya dikasih dibikin lemas dilemasin dia masih tidur lurus dikasih lemas dipincit itu ya biasa dibikin ya oke itu dulu ada lagi Coach yang lain punya pengalaman bagaimana menangani keram atau kerjam otot ini memang mayoritas tadi berpis ya mau yang dia bangun tidur mau yang apa olahraga atau yang renang gitu ya ada gimana nih Coach ada di sharing Coach ya untuk keram atau kerjam otot ini kita lakukan karena terjadinya otot itu kan ketarik jadi cara menyembuhkannya kita balikin lagi ototnya ke arah asalnya biasanya seperti itu seperti di betis ketika dia ketarik maka arahnya ke atas maka kita balikin lagi biasanya supaya dia turun ke bawah dengan cara beberapa gerakan gerakan stretching yang kita tarik pada bagian otot terserah tentunya berbeda-beda di bagian mana itu berada kurang lebih begitu terima kasih yes jadi dari dua pengalaman para coach semua tekniknya benar gitu ya saya cuman mengingatkan aja nih coach saya lebih protect diri sendiri dulu gitu ya jadi kan kalau kita tahu penyebabnya sudah tinggal dibaca aja ya yang pasti kita mau nge-push anak kita tahu batasan karena kita yang pegang lockbooknya gitu ya si anak ini nah uniknya kan ini kalau klien baru atau klien pertolongan terus dia harus apa harus kita lakukan pertolongan jadi sederhananya coach ini kan rasa sakit yang luar biasa sebenarnya ya kalau yang pernah ngalamin kalam otot tuh pasti sakitnya luar biasa gitu mungkin kalau coach tahan gitu ya tapi kalau anak-anak kecil ini unik anak kecil ini kan terhewel jadi pertama nih coach minta dia seperti apa terkilir ya minta dia istirahat jangan banyak bergerak terus kalau ototnya dia kan ini kelapa kakinya biasanya lurus gini ya atau sedikit ke arah ke arah menjauh ke luar gitu ya benar ya terus di bagian ini ini betisnya kenceng gitu ya benar 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 saat itu yang coach harus lakukan adalah kalau dia sadar penuh ajar dulu sama elektrolit coach jadi masalah utamanya itu adalah cairan di tubuhnya gitu ya fungsinya salah satunya menggantikan cairan tubuh satu lagi bikin dia relax gitu ya cairan dulu di apa dikasih nanti coach tinggal lihat nih kalau coach mau reposisi saya bilangnya reposisi ya mengembalikan ke posisi semula nah ini PR besar nih coach nih karena gak semua anak kalau atlet mungkin dia tahu dengan metode belajar kita dia di dalam dirinya tuh dia udah siap gitu saya ahan nih coach ayo yang penting saya cepat bisa tapi kalau klien baru atau klien yang fun berenangnya baiknya tetap aja dia istirahat coach bisa akses kompres dingin lagi-lagi kenapa kompres dingin kompres dingin ini fungsinya untuk apa namanya painkiller painkiller ya jadi buat meredam rasa nyeri walaupun di beberapa saya sharing sama teman-teman fisioterapi dan di beberapa literatur baiknya itu kompres hangat gitu baiknya kompres hangat karena kan supaya pembuluh darahnya ya relax lagi ototnya ya lebih ke otot di ototnya relax lagi tapi karena ini kita mau meredam rasa nyerinya baiknya di kompres dingin jadi nanti bijaksana coach nih mau pakai kompres dingin atau pakai kompres panasnya tapi yang paling penting istirahat elektrolit atau minum lah minimal minum nah kalau coach mau mereposisi saran saya direposisinya itu pelan-pelan jangan ekstrim ekstrim tuh gini jadi pelan-pelan aduh 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 sakit pak misalnya oke tahan ya ini ditahan ditahan lapang kakinya dorong lagi aduh aduh udah tahan jangan dilepas kalau dilepas balik lagi nyeri lagi dia gitu ya kok saya langsung begini nih crack iya bisa cuman ya jerit-jerit dan ototnya khawatir meregang lagi atau ada pembulu darah yang putus jadi pelan nanti coach ketemu seperti fenomena pisau lipat pisau lipat kan kalau kita balikin yang brandnya Victorinox ya set kalau udah mau deket tuh stack dia akan narik sendiri nah nanti coach akan ketemu fenomena pisau lipat jadi kalau mau kembalikan seperti itu coach dan yang paling penting nanti yang jangan dilakukan adalah dikocok dikocok tuh gini oh itu sekali gitu ya tapi kalau misalnya kita ragu ragu coach ragu nih ya sudah istirahat kasih cairan elektrolit akses kompres dingin bisa lebih cepat lakukan saja itu karena nanti dia akan kembali sendiri coach gak usah khawatir kecuali dia punya penyakit gitu ya terus usianya jadi nanti tuh berkaitan sama usia berkaitan sama kebiasaan gitu ya udah itu aja sih coach yang bisa kita lakukan nah saya mau kasih tips nanti coach semua harus ngajarin klien kita ngereposisi diri sendiri karena yang ngerti itu diri sendiri dekat paham gak kalau kita ngereposisikan orang kadang ragu nih wah nanti saya sakit jadi kita arahin saya mau saya jauhin kamera dulu nih bentar ya kelihatan coach ya 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 kelihatan boleh di zoom coach kur oh ya sebentar kakinya putih bener kalau saya biasanya pakai alat bantu coach jadi ini kelapa kakinya nih coach yang ditaruh gini nih kalau ditarik ya gitu ya ini lagi tegang tarik sendiri dia tarik sendiri gitu coach paham nanti dia tahan jadi kita ajarin dia tahan ya jangan dilakukan lagi gitu tarik nanti kalau kalau dia ketemu pianometrik seliput dia akan tunin sendiri nah disitu biasanya nyerinya drastis berkurang masih ada nyeri ya coach tapi drastis berkurang ini juga pengalaman soalnya yang gak boleh itu coach kayak gini dipocok gitu ya kalau kalau mau sambil rebahan terus kakinya naik ke atas juga boleh sama aja terus kalau petisnya itu dibikin dan yang gak boleh itu di bagian sini kadang kita suka tekan jarinya gini ya nih jari jari-jari kaki sini nih kalau jari kaki sini coach tekan maka ini yang bergerak boleh coach semuanya sekarang praktekin sendiri ini tarik ini pasti jari wilayah ini telapak yang bergerak bener ya sekarang kalau coach ini dorongnya gini nah gitu ya kelihatan ya tapi nanti jangan didorong kalau dia lagi buruk segini pelan-pelan coach dorong nih aduh-aduh-aduh-aduh berhenti aduh-aduh-aduh berhenti jangan dilepas coba yang dilepas balik lagi coach gitu ya jadi nanti kita ajarin si klien kita atau murid kita suruh dia sendiri tapi kalau dia bilang udah coach aja yang lakukan nah lakukan seperti tadi kalau dikasih tidur tengkurup ditidurin dia tengkurup kalau tengkurup biasanya terus apa namanya nanti berlawanan kan coach biasanya kalau buat paha itu yang tengkurup kayak coach tarik aja nih maaf ya misalnya nanti kan gini nih nih tengkurup nanti kan gini nih coach kalau coach tarik kayak begini maka otot sini yang yang ketarik nih ketarik oke ya itu kalau misalnya dia keram di sini boleh coach seperti ini termasuk kalau nanti dia kalau paha belakang dia harus lurus kebahan terus naik ke atas coba coach boleh rebahan terus naikin ke atas sambil dipakai tadi tarik pokoknya intinya gini coach boleh praktekin sendiri nih habis ini di rumah masing-masing pakai tali kayak tadi ya terus coach tarik oh berarti bagian sini nih yang ketarik nih nah itu tinggal nanti kita lihat aja lawannya yang mana kita kembalikannya seperti itu tapi kalau coach ragu nih ke klien kita udah duduk tenang istirahat kasih cairan elektrolit gitu udah kamu istirahat minum nanti sekitar 10 menit dikontrol lagi gimana aduh masih sakit sama yang tadi berkurang gak berkurang berarti bagus suruh minum lagi istirahat lagi gitu ya kalau dia sudah bisa balik lagi kembali berarti peregangan peregangan ulang lagi ya coach ya kalau di kolam renang tuh peregangan sama kehabisan cairan tubuh maksudnya peregangan tuh stretchingnya masih masih kurang gitu ya harus tapi juga stretching yang berlebihan juga gak boleh bisa kayak begitu juga paling lama berapa detik apanya coach waktu stretchingnya berapa detik biasanya lebih lama lebih bagus lah pak ya 20 detik apa gak satu gerakan itu tekanannya berapa detik gerakan apa oh gerakan dia sudah sudah normal lagi misalnya gitu ya gak gak waktu awal 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 sebelum turun kolam stretchingnya itu berapa detik per gaya per satu gerakan nah ini yang jawab coach kurniawan yang lebih kompeten ya karena untuk detail di kolam otot-otot panas saja yang dipakai dan untuk apa namanya berapa lama coach kur atau ada coach lain yang mau berbagi pengalaman boleh saya ini berbasiskan literatur gak bisa pengalaman oke boleh saya berbagi silahkan 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 aduh kalau saya sih yang namanya renang apalagi main di air ya stretching itu udah hal yang wajib coach kalau saya kalau saya dan itu minimal setengah jam itu saya gunakan untuk stretching dari mulai ujung kepala sampai ke telapak kaki itu wajib jadi setiap sendi itu harus wajib kesentuh karena stretching itu kan pelemasan dan pengembalian imun dari tubuh kita sebelum ke air itu biar bagus dulu hangat dulu terus saya mau menambahkan tentang keram betis tadi itu karena saya udah tiga kali nanganin dan kebetulan anak didik saya itu kelas 6 SD kebawah kebanyakannya jadi yang saya tanganin itu persis seperti tadi coach Gerald cuman saya lebih ke kakinya selonjor dua-duanya boleh gak disebut relaksasi kita dorong jarinya ke depan terus dorong lagi ke posisi lurus posisi jadi kakinya itu posisi lurus posisi tentang posisi lurus posisi tentang nah posisi kita sebagai coach diusahakan jangan jongkok karena itu bebannya akan sangat berat ketika kita dorong jari kaki anak itu seperti ini jadi usahakan lutut di lantai dengan posisi kayak posisi kalau si anak itu posisinya selonjor selonjor dua kaki ke depan jadi kita jangan berfokus ke satu kaki karena bebannya terlalu berat kita luruskan lagi ke depan terus seperti itu kalau saya dan alhamdulillah hasilnya si anak insya Allah lima menit langsung bisa nyebur lagi gitu jadi asal posisi kita pada saat neken jangan jongkok karena beban badan kita akan tidak terkontrol untuk kita tekan kaki itu anak jadi seperti itu itu yang pengalaman saya dan alhamdulillah hasilnya ada boleh diperaktikan terima kasih tetap nambahin ini ya disempurnakan lagi terima kasih Baju Biru mau nambahin boleh boleh silahkan untuk menjawab berapa lama tadi mengenai gerakan stretchingnya artinya itu begitu tadi yang dijelaskan oleh terima itu itu untuk pengobatannya atau menyembuhin keramnya itu sebatas si dua atau klien yang ditangani sudah pulih kembali jadi udah cukup kalau udah pulih terus ditekan-tekan pasti juga akan menyembuhkan nyeri atau sakit jadi apabila dia udah ketarik ototnya dan kembali pulih sampai saat itu udah cukup untuk beratang pengobatannya nah untuk stretch pada saat di neken itu camainya juga stretching tapi penggunaan stretching itu ada yang di pengobatannya dan ada yang dipakai untuk pemanasan jadi disini definisinya ada yang dipakai untuk pemanasan warming up yang kita lakukan sebelum mulai latihan dengan stretching yang dipakai untuk pengobatan berapa lama waktunya dipakai untuk pengobatan sesuai kebutuhan klien yang kita tangani itu sudah sembuh demikian terima kasih oke coach agus ya luar biasa lebih disempurnakan lagi terima kasih sudah diingatkan definisinya itu yang paling penting supaya gak gagal paham antara awal sama tindakan pertolongan pertama stretchingnya karena mata rantai itu ya nanti mindsetnya takutnya seperti di awal terima kasih mungkin ada lagi yang mau lebih menyempurnakan lagi atau dari pengalaman lainnya tentang ram ini yang punya pengalaman oke kalau tidak ada berarti kita bungkus ya yang penting intinya adalah minta dia istirahat jangan bergerak dulu lalu cairan elektrolitnya dikembalikan karena itu ototnya dia pasti karena kekurangan cairan ya berikutnya kalau kita mau mereposisi yang paling diperhatikan adalah tidak membolak-balik tidak dikocok karena memang beberapa saya lihat di kolam juga dia dikocok terus akhirnya malah makin ngunci itu PR banget jadi yang gak boleh itu dikocok intinya sih dibolak-balik lebih ke bertahap dan jangan lupa tadi lakukan lagi pemanasan untuk pelemasannya lagi ya dan kalau kita ragu kita ragu nih atau mungkin kita ngadepin klien yang memang kalau dia terlalu banyak mengeluh nanti kenapa-napa lebih baik pine killernya pakai batu es jadi batu es ini memang sangat banyak ngebantu ya jadi kalau saya ikut teman-teman kursus renang itu pertama kali ke kantin itu prepare batu es selalu batu es banyak selain buat campuran minum buat kompres-kompresan itu sih coach buat apa namanya terkilir sorry apa keram otot ya keram otot kita masuk lagi mungkin ke sharing berikutnya ini kasus yang kemarin fenomenal banget tersedak ya jadi ada apa namanya ada kasus ini di kolam renang itu sambil makan ya selainnya sambil makan terus tiba-tiba tersedak kayaknya sampai tidak tertolong ya jadi kalau coach perhatikan di gambar itu ada kunci epiklotis ya jadi dia nanti itu katup yang memisahkan antara saluran pencernaan sama saluran pernafasan coach lalu kalau di gambar sebelah kanannya itu jangan sampai nanti benda atau apapun yang di dalam mulut itu termasuk cairan ya benda padat ataupun cairan itu masuknya ke saluran pernafasan nah ini yang bahaya makanya kalau ditanya pencegahannya gimana ya pencegahannya gak boleh makan sambil berenang kalau menang kan kadang udah pak nih anaknya mau makan dulu udah gak apa-apa terus kita lemah ngasih izin nah ini ada ada risikonya salah satunya risikonya tersedak ya disuapin terus dia sambil ngunyah-ngunyah bercanda sama temennya nah gitu saya hanya kasih ciri-cirinya aja nanti mungkin Bang Afil boleh sharing ya bagaimana pertolongan pertamanya jadi yang pasti itu gak bisa ngomong beda ya kalau tersedaknya yang saya maksud ini tersedak total ya ada juga dia tersedak tapi saluran pernafasannya masih ada rongga itu biasanya dia berusaha banget buat batuk-batuk ya kalau terus ciri khas berikutnya dia pegang area leher dan area leher Bang Afil masih on fire Bang Afil lagi ngaduh kopi katanya ada nih karena Bang Afil disitu ada temennya nanti bisa peragain bagaimana melakukan pertolongan pertama untuk apa namanya tersedak bisa tersedak disini pemahamannya tersedak benda padat baik itu total ataupun tidak total biasanya kalau teman-teman direktur bilangnya parsial ataupun total yang pasti kalau kita ketemu yang kayak begitu pertama aja nih saya kasih langkahnya suruh orang hubungi bantuan karena kita akan menghadapi kasus yang paling terburuk adalah orangnya itu tidak sadarkan diri tidak sadarkan dirinya dengan spesial banget ada benda asing yang menutup saluran pernafasannya Bang Afil di sharing teknik emelik manuver sama backbaunya nah ini ada beberapa macam yang satunya pertama menggunakan kepala jadi tangan kita itu dibentuk seperti ini digenggam kemudian nanti ditekan di area kurutnya nanti boleh nanti ditekan diangkat nah itu berasa dia mau mutan tapi jadi disini ininya seperti ini terus ditaruh di perutnya nah baru nanti ditekan di pusar atau di atas pusar coach di atas pusar disininya ulu hati coach ya berarti di bawah strenum atau gimana coach itu karena ada strenum kan disitu ini ulu hati kan ini ulu hati ya di bawahnya ulu hati di bawah ulu hati di bawah ulu hati ya coach oh iya iya jangan jadi persis di perut karena kalau kalau di ulu hati nanti ulu hati yang sakit dekat maminya nanti jadi disini terdekat maminya kenal maminya ini ulu hati oh diambil dari belakang ya nanti ini pusar jadi disini ya nah ditekan ditekan ini jangan begini langsung kalau begini gak apa-apa ini kalau gak seberapa tapi dia harus agak ditekan itu kalau orang besar kalau anak-anak ini kan ini orang besar ya tadi kalau anak-anak disuruh dunduk aja sambil dipegang tadi ditepuk dari belakang di belakangnya untuk anak-anak ya untuk anak-anak ya pulang-pulang aja jangan terlalu kencang karena anak-anak beda lemes seperti itu yang parah kalau ya seperti itu mohon maaf itu kalau untuk yang cewek ya cewek yang sangat berbahaya kalau untuk anak-anak cewek itu yang sangat berbahaya ya kalau misalnya cewek ya gak apa-apa minta permisi kalau atau cewek yang lain ada ada apa peserta lain nanti kita tinggal mengarahkan ya silahkan cewek dan biar akan normal mengikuti norma jangan kita yang buat iya betul ya betul yang repot kalau yang besar iya anak besar atli besar itu juga itu sangat berbahaya jadi paling kurang kita harus mengajar kepada anak yang lebih besar yang cewek sama betul lah jadi harus sama jangan yang ketiga kita yang menyentuh nanti betul kalau kita yang sentuh nanti jadi pendangan yang kurang bagus betul betul kok jadi harus emang seperti itu setuju sekali baik ada lagi bang gara ada tambahan jadi saya ditukuk sama itu aja iya jadi kalau nanti coach izin ya para coach semua ngalamin harus melakukan hal seperti itu jangan ada keraguan jadi gini tersumbatnya saluran pernafasan karena benda asing padat terus dia menutup semua saluran pernafasan kalau kita gak melakukan tindakan dia akan kolaps karena gak bisa kesuplai itu oksigennya kalau coach melakukan tindakan itu 50-50 nah kita ambil yang 50-50 nih coach jadi kalaupun gagal gak usah khawatir kalau berhasil berarti bagus nah upaya kita supaya berhasil yang penting kita tahu tekniknya jadi tadi ada teknik hentakan di perut coach izin boleh semuanya tahan nafas terus berdehem dengan kecang gitu nah ini kenapa tadi Bang Hafil kasih hentakan di perut jadi dari ser sama ujung sini yang terakhir di sternum itu di tengah-tengahnya biar mudah nanti minta pasiennya itu apa klien kita atau orang yang kita tolong itu dia nunduk nunduk terus kita tarik aja tariknya sebanyak 5 kali coach 1 2 3 4 5 gitu ya kalau nanti nggak berhasil karena dia sudah nunduk coach tinggal pegang bahunya ini kan dia nunduk diantara belikat 1 2 3 4 5 anak kecil orang dewasa kenapa dipukul segini diantara tulang belikat itu dipukul dia akan memberikan efek yang kaget yang nyangkut di saluran pernafasannya itu dia bergetar harapan dari getaran itu adalah kalau dia sudah nunduk seperti ini dia jalan ke depan itu akan mudah buat keluar nah tantangan berikut coach coach bukan 5 ini berulang saya orangnya nggak seharkan diri atau benda asingnya keluar jadi memang kita mau mendolong orang pada saat dia lagi kulap mendolong lagi pada saat jadi nanti kalau misalnya sudah kita lakukan 5-5 ini ternyata dia tidak sadarkan diri coba gubrak tapi benda asingnya belum keluar yang nyangkut itu coach jangan lama-lama lakukan CPR jadi kompresi jantungnya dari luar atau tekan jantungnya dari luar seperti yang webinar sebelumnya seperti di sebelumnya tapi kalau misalnya benda asingnya keluar keluar nih terus orangnya lemes lemes gitu ya sudah kita lakukan hentakan boleh apa namanya periksa dia bernapas tidak kalau bernapas posisikan miring coach miring miring ke satu sisi boleh ke sisi kanan boleh ke sisi kiri kenapa harus dimiringkan supaya jalan nafasnya tetap terbuka kedua cairan yang ada di dalam apa namanya mulut baik itu air liur ataupun mungkin kolam itu keluar lancar gitu ya nah tantangan berikutnya kalau kita periksa nafas ternyata nafasnya gak ada bisa lakukan CPR jadi tekniknya lima-lima ya lima kali pukulan di belakang lima kali hentak perut lakukan aja itu kombinasi berulang-ulang kalau coach lupa nih wah saya lupa saya ingatnya pukul yaudah pukul pukul terus kasih getaran terus lupa nih saya ingatnya ditarik aja perutnya yaudah seperti kita usahakan dia batuk kan dia udah gak bisa batuk tuh coach tarik aja terus sampai dia gak sadar atau sampai benda asingnya keluar nah jadi catatan nanti coach ada kalau ternyata dia hilang kesadaran terus coach dia udah rebah coach buka mulutnya nih ya coach buka mulutnya coach periksa pernafasan nafasnya ada tapi benda asingnya kelihatan kelihatan nih benda asingnya nih coach jangan pernah mencongkel karena khawatir kalau tidak terlat itu malah masuk lagi ya jadi posisi miringin aja udah terus saya korek-korek gak kalau udah posisi miring gak usah yang penting kan jalan nafasnya udah kebuka ntar juga jatuh sendiri kalau dia sadar dia akan muntahin sendiri khawatirnya nih saat kita pakai sweep finger ya pakai teknik sapuan jari ini memang harus pelatihan khusus dan ketemu masuk gitu ya dipegang gini disapu kalau kita salah sapu dia masuk lagi coach nanti kesumbat lagi PR lagi jadi udah miringin aja miringin miring biar dia cairannya keluar kalau bendanya itu kita lihat walaupun kecil gitu ya jangan pakai garpu jangan pakai sumpit jangan udah biarin yang penting dia bernapas kalau dia gak bernapas CPR dah gitu aja saat kita CPR dia batuk bendanya keluar itu lebih aman itu coach ya ambil tindakan jangan sampai enggak dan yang penting hubungi fasilitas kesehatan emergency apa respon plannya udah dijalankan rencana kegawat darur tani sudah diaktifkan itu nah kalau nanti coach ketemu dia kemasukan air tersedak ya atau ada benda cair masuk dia sadar dia sadar nih kan dadanya sakit banget tuh kayak kita ngehirup apa namanya air masuk ke dada itu kan sakit bener nah coach udah gak usah pusing dampingin aja gak usah diapapain gitu ya jadi seperti itu coach mudahnya kalau gak sadar dia masih bernafas posisi ini gitu kalau dia masih sadar dikomunikasi istirahat ada satu yang harus digarisbawahi coach kalau coach berhasil melakukan tindakan 5 dan 5 setelah selesai maka rekomendasikan orang tersebut ke fasilitas kesehatan karena coach udah mukul di bagian belakang di tulang belakang khawatir ada yang cedera coach udah ketarik perutnya berkali-kali mungkin organ di dalam perutnya itu ada masalah gitu ya berhasil nih kalau berhasil keluar nih coach lakukan pertolongan bawa aja ke fasilitas kesehatan karena kita khawatir karena pertolongan kita dia ada cedera di bagian dalam gitu maksudnya jadi kita rekomendasikan gitu biar nanti dia periksa kalau gak apa-apa berarti oke kalau ada masalah kan langsung tuh ditanganin sama medis dikasih rekomendasi terapi selanjutnya itu mungkin yang mesti diperhatikan untuk tersedak mungkin ada yang ditambahkan lagi Bang Afil atau dari coach Guniawan atau teman-teman Red Cross lainnya yang punya pengalaman ya ini kita lagi limit time ya karena udah hampir jam 10 malam kemalamnya kita dari jam 8 ke jam 10 ya tengah tengah 12 boleh sedikit coach Kur boleh-boleh silahkan jadi gini coach Keral mohon maaf sebelumnya tolong diperjelas lagi tentang yang tadi 5-5 itu takutnya semua coach disini mungkin mohon maaf takutnya lupa dengan kemarin waktu ngambil dasar atau gimana karena waktunya yang gak cukup untuk yang 5-5 itu tolong diperjelas lagi terutama letak tangan ketika ada di bagian bawah hati sama perut takutnya kena tulang strenum bukannya korban malah sembuh malah jadi tambah sakit gitu satu untuk tekanan pukulan sama dorongannya itu yang lebih bagusnya lagi seperti apa gitu terima kasih oke oke coach banyak biru iya satu kalau kita harusnya di strenum sebenarnya gak jadi masalah coach ya terutama orang-orang yang berbadan besar atau hamil kita bisa namanya cestra sama aja tekanan ada rongga itu paru di tekan nanti dia naik gitu ada kompresi gitu ya di perut pun sama diafragnanya itu dipaksa naik dipaksa apa ngepres gitu saya tadi betuk gitu nah supaya efektif Bang Afil izin Bang Afil boleh dibuka gak bajunya temen izin ya Bang izin nah boleh kasih lihat kamera sampai kelihatan apa putingnya putingnya sampai kelihatan nah coach bisa ngambil ukuran gini coach dari perut itu dari pusher pusher ya pusher ya sampai yang ujung taju pedang itu di tengah-tengahnya tapi kalau coach bingung Bang Afil izin ini taruh di ini Bang Afil taruh di apa bawah sini taruh di sejajarin sama pusher nah gitu gitu ya terus Bang Afil puter puter gini nah udah segitu gampang kan kalau lupa tuh begitu aja udah taruh puter nah itu udah tengah biasanya ya boleh kot semuanya sekarang masing-masing deh biar ngeyakinin saya gitu itu cara seperti itu oke gak taruh pusher udah di tengah kan sternum kita masih ada di atas ujung taju pedangnya itu ya jadi buka malem-malem ini kalau dicampir lucu kali ini ukuran jengkal gak coach taruh jari tengah seperti kita mau SPR gak usah coach apa Banyu karena kalau kita ngukur-ngukur kadang kita bingung gitu ya makanya saya kasih tips yang paling gampang ini sejajarin sama kudel terus langsung nah begini itu biasanya ketemu coach biasanya ya coba deh nanti di anak di apa gitu mungkin kalau anak karena dia anatominya lebih kecil kita bisa pakai mulai dari dari ini ya dari ruas jari apa namanya manis jadi dia lebih kecil gitu tapi coach jangan khawatir kalaupun bingung yang penting di bagian pusher ke atas udah gitu bingung nih udah dan pasti dia hafil izin bang hafil ditundukin temen kita nunduk tuh ini kan tegak nih dia nunduk ke depan boleh dia full seperti ini boleh nunduk bang hafil boleh dari samping gak ngadep samping sekarang nah kenapa fungsinya seperti ini nunduk lagi boleh bang hafil nah seperti ini ya nanti kalau ini lima kali kita kasih hentakan itu ternyata gagal bang hafil bang hafil bisa langsung pukul di bagian belakang nah lebih mudah gitu ya bang hafil boleh kasih lihat badan belakangnya tegak sekarang bang izin tegak nah itu kan ada 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 apa ya kalau orang jawa bilang entong-entong gitu ya ada di bagian belakang itu di tengah-tengahnya gitu yang gak boleh itu tepuk di leher ya coach ya coach izin kalau lihat saya nih kita pakainya ini nih tumi tangan lah nih kukul kan ini ada empuk nih ya dua nih karena nanti di tengah sini biasanya apa namanya tulang belakangnya dia ini kan tulang belakangnya nanti disini nih ini tulang belakang misalnya dua ruas gini jadi ini pakai dua kekuatan ini boleh terus tepuk paha pakai ini lima kali satu dua tiga empat lima kira-kira kalau ditanya ini apa kekuatan kita mukul ya coach bisa kira-kira kalau anak kecil ya jangan jangan terlalu kenceng tapi juga jangan lembut gitu ya yang gak berhasil juga karena ditepuk itu kita memberikan efek getar kalau kita tarik itu diafragma kita paksa dia ke atas gitu ya supaya ada apa namanya dorongan si diafragma tadi ada tekanan ke atas kenapa posisinya harus nuduh supaya dia mudah kalau kita tegak dia susah jalannya gitu benda yang menyumbat ini sebenarnya kan benda yang menyumbat itu masih masih di epiglottis nih coach gitu ya yang gak boleh ditepuk gak boleh diapa-apain itu kalau nyangkutnya tuh buri ikan carum gitu ya cewek nih pake jilbab kan terus taruh disini nih terus dikagetin gitu sama temennya geleng ketelen nyangkut disini ya gak usah ditepuk-tepuk gak usah ini bawa ke rumah sakit kan dia masih bisa bernafas gitu ya pokoknya kalau dia masih bisa bernafas berarti itu urusan rumah sakit gitu aja tapi kalau dia sampai tersumbat megang mukanya jadi biru dari pucat jadi biru biru itu ciri-ciri tubuhnya udah kekurangan sudah hajar depak-depak kombinasi tarik ya mau pukulan dulu boleh mau hentakan perut dulu boleh bebas gitu ya karena kalau nanti di literatur bilangnya pukulan dulu buat anak kalau orang dewasa perut dulu kita lupa gitu udah lah pokoknya mana dulu lima-lima kalau lupa nih pakai cara satu cara juga gak apa-apa mau tepuk aja sampai selesai boleh mau tarik aja sampai selesai boleh tenang Indonesia gak punya literaturnya yang penting lakukan mau pilih yang mana dua-duanya dikombinasikan boleh pilih salah satu boleh sudah makin jelas kayaknya ada mau ditambahin lagi keren-keren keren-keren paham memang pengennya sih ketemu gitu ya pandemi selesai kumpul lah di purwokerto gitu sambil main ke Gucci gitu takutnya kalau lebih jelas kan lebih enak coach iya sambil praktek nah betul kasusnya kasus yang ini yang apa namanya yang tidak sadar kalau misalnya kasusnya sadar dia begitu coach apa bisa kita telak gitu kan biasanya kan orang gitu biar muntah dia ya gini coach ijin kalau dia coach kuniawan boleh ditampilkan lagi epiglottis tadi coach slide-nya nah congkel ya kita kita tidak terlatih itu malah makin dalam apa namanya buat bendanya tuh makin masuk lain ceritanya kalau dia masuknya tuh masuk apa namanya lobster yang panjang gitu masuk semuanya terus ada buntut lobsternya bisa kita tarik tapi kan biasanya nih umumnya benda-bendanya tuh kayak permen gitu kan ya kayak permen silong bukan di di tapi maksud saya telak telak biasanya kalau orang itu itu berarti ke dorong dong om kalau gitu iya maksudnya kalau kita coba korek itu coach dede bendanya masuk nah coach dede yang coach dede maksud mungkin bendanya nyangkut tapi dia masih bisa bernafas kalau dia masih bisa bernafas coach dede kita serahkan sama dia kita hanya arahkan misalnya klien kita nih dede tenang batukin kayak gini nih ikutin ikutin saya tapi baiknya minta dia posisinya ngunduk gitu ya posisi gimana ya nah gini nih bentar nah minta kayak gini nih nah coach dede dalam posisi kayak gini udah di sampingnya udah siap-siap begitu dia kelihatan sudah tidak lagi bisa ngebatuk-batukin ya dia gak kuat ini kita udah pegang nih terserah mau dipukul apa mau ditarik gitu gitu coach ya oke coach kalau benda padat kalau benda cair mah biasanya gak terlalu ini coach ya benda cair tuh dia udah masuk aja udah paling dadanya sakit banget coach nah ini yang saya baru inget coach dede untung ngingungin ini kalau nanti dia dadanya sakit karena kemasukan air kalau dia masih sadar saya minta tolong sama para coach jangan pernah posisikan klien kita atau murid kita itu rebah biarkan dia posisi duduk dia kesakitan seperti ini gak apa-apa karena begitu dia rebah ya ini semua otot apa semua organ yang ada di apa namanya bagian perut itu akan melebar kayak hukum gravitasi air kayak hukum air dia akan meresap nanti dia akan mendorong si diafragma akhirnya dia kesulitan bernafas coach jadi kalau dia posisiin duduk ya dia posisiin duduk itu organ-organ yang ada di perut dia turun ke bawah jadi si diafragma bisa terbuka dengan maksimal walaupun ada rasa sakit di paru-parunya karena kena air gitu ya jadi itu yang harus coach lakukan ya yang tidak boleh adalah semua gangguan pernafasan posisinya ditidurkan kalau korbannya masih sadar tidak boleh usahakan posisinya duduk mau duduknya full tegak mau setengah menyandar juga boleh gitu ya ini mau begini boleh mau tegak begini boleh sedikit condong ke depan juga boleh oke mantap makin jelas ya karena ini banyak kasus anak masuk ke paru terus dia kesakitan gitu kita bingung nih akhirnya kita suruh rebahin gitu dia makin makin apa makin napasnya makin susah sip oke interupsi coach ini waktunya sudah over ya jadi ini sebenarnya masih ada satu materi tapi kita skip aja karena nanti kita masih punya banyak waktu yang dibahas disini juga ada beberapa pertanyaan yang saya skip ya tapi nanti kita lanjutkan di pertemuan kita masih masih banyak ya enggak enggak dia lagi ngomong sama coach Ujeng coach Andri dapet salam semuanya dari coach Andri gak bisa online walaikumsalam walaikumsalam kita pernah tag di Purwakerto iya doakan COVID selesai ya saya juga kangen jalan-jalan oke ini buat teman-teman ini karena sudah over time ya jadi ini materinya terakhir di materi tersedak nah nanti kita masih punya banyak waktu sama coach Gerald sama coach yang lainnya kita juga bisa nanti menampilkan coach-coach yang lainnya ada dokter Siso ada dokter banyak yang akan kita tampilkan kalau memang nanti teman-teman berminat belajar first aid boleh informasi dokter Siso ini salah satu dokter referensi pertolongan pertama di Indonesia jadi kita pernah menampilkan beliau nanti kalau teman-teman berminat nanti kita bisa menampilkan beliau lagi oke kemudian ini karena waktu sudah over time ya coach Gerald mungkin ada kesimpulan dari awal sampai akhir oh iya buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab nanti akan kita sambungkan di pertemuan berikutnya atau nanti kita jawab di grup whatsapp di grup whatsapp aja oke siap coach Gerald kesimpulannya coach boleh ya pertama pastiin kita menyiapkan empat instrument tadi ya itu adalah bagian ikhtiar kita usaha kita buat menghadapi kegawat daruratan karena memang kita ingin kasih servis yang lebih ke klien kita berikutnya jika kita harus melakukan tindakan pertolongan pertama pastikan jujur sama diri sendiri kita mampu atau tidak kalau merasa kita ragu baiknya segera hubungi fasilitas kesehatan nah berikutnya lagi nih kalau coach semuanya ketemu orang yang tidak sadar sudah dilakukan pertolongan pertama terus dia jadi tidak sadar tapi dia masih bernafas maka posisikanlah si klien kita atau penderita orang yang kita tolong itu posisinya miring masih bernafas tidak sadar posisinya miring kalau dia sadar penuh kasih pilihan mau dia bersandar duduk tenang atau dia mau rebahan itu pilihan di dia dan jangan lupa setiap kita mau berikan pertolongan itu minta izin kita jelaskan secara singkat apa yang mau kita lakukan karena mungkin di kolam renang itu enggak cuman kita sama klien kita atau keluarganya atau teman-temannya tapi ada orang lain yang melihat nanti kalau enggak kita jelasin fitnah di sana sini karena masih banyak rakyat Indonesia yang menilai bahwa kita niatnya menolong tapi malah dituduh melakukan tindakan yang tidak senonoh tindakan yang kurang ajar contohnya seperti tadi dihentak perutnya dikira dipegang-pegang organ tubuhnya dikasih pukulan padahal ingin memberikan efek getar supaya benda asing yang ada di antiglotis tadi keluar dikira mukul-mukul supaya orangnya jadi enggak sadar jadi memang harus kita jelaskan dan pastikan kalau mau dirujuk ke fasilitas kesehatan kita bikin pelaporan pelaporan yang paling mudah adalah kita tulis namanya kita siapa yang melakukan pertolongan pertama lalu apa yang kita kerjakan apa yang dialami sama korban kalau memang dia harus kita maintenance waktu misalkan dia tidak sadar tapi masih bernafas pastikan periksa setiap dua menit dia masih bernafas atau tidak dan itu kita catat itu mungkin coach kurniawan untuk general secara umum kalau tindakan-tindakannya tadi sudah kita sharing apa yang harus dilakukan apa yang jangan dilakukan pertolongan pertama itu mudah dipelajarin menyelamatkan jiwa dan berdampak besar jadi bisa coach tambahkan lagi pengetahuan kita tentang pertolongan pertama gak usah sejago teman-teman paramedis ataupun perawat ataupun dokter tapi cukup belajar pertolongan pertama yang baik itu akan menyelamatkan jiwa orang yang kita tolong karena mudah dipelajari dan berdampak besar dari Bang Afil mungkin ada mau tambahan yang penting tambahannya ketika terjadi sesuatu hal yang seperti keadaan berbahaya yang kita jangan panik itu aja ketika kita panik pasti apa yang pernah kita pelajari akan lupa terima kasih terima kasih coach Gerald Bang Afil buat sharingnya malam ini semoga apa yang kita pelajari hari ini merasa tidak cukup karena kalau merasa cukup belajarnya selesai saya pribadi saya belajar first slide ini udah tari tahun 2001 saya belajar first slide sampai sekarang masih merasa bodoh udah hampir 20 tahun belajar tapi masih merasa bodoh masih merasa bodoh semakin belajar semakin merasa bodoh saya ngerasanya gitu ya tapi gak apa-apa ini persepsi aja oke terima kasih buat teman-teman yang malam ini sudah menyediakan waktunya walaupun over time masih tetap bersedia kita hari ini sebelum penutupan mau foto barang dulu boleh ditunjukkan fotonya videonya biar biar yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik bisa kelihatan yang pakai masker bisa dibuka dulu nah kan kelihatan cantiknya nah sip oke sudah oke kasih senyum dulu mbak Dede Nurella kasih senyum dulu ya nah kan cantiknya tambah ya kalau senyum saya seneng banget kalau ada orang senyum oke saya screenshot dulu ya ya siap siap tiga dua satu kelap lagi tiga dua satu kelap oke buat malam-malam buat teman-teman yang malam ini sudah hadir sampai full kalau ingin mendapatkan sertifikat sama tadi ya caranya masih sama teman-teman cari tinggal praktek salah satu tadi ya teknik hemlik atau teknik mengeluarkan benda dalam tubuh atau tadi bisa bisa membuat video balutan nanti kalau sudah bikin video silakan tulis mention sama hashtag yang sudah tersedia di sini oke nanti materi hari ini akan saya share di grup teman-teman bisa copy-paste hashtag sama mention di di materi yang akan saya sharing nanti di grup oke dari saya mengucapkan terima kasih banyak buat para teman-teman yang sudah menyediakan waktunya terima kasih buat para coach buat coach Gerald dan coach Syafil yang sudah menyediakan waktunya semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi ya karena materi yang akan kita bahas ini masih banyak banget sebenarnya masih banyak banget yang kita bahas kemungkinan kedepannya kita akan mempresentasikannya lebih baik lagi daripada hari ini oke saya Kurniawan dari Kursusanang.com mengucapkan banyak terima kasih mohon maaf jika ada kekurangan buat teman-teman selamat istirahat sampai berjumpa lagi dan upload buat kita semua upload buat kita semua dan sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik eh eh oh iya selanjutnya Pak Agus Susanto katanya mau mencoba membawakan materi di acara binar jadi Pak Pak Agus bisa Pak Agus bisa Pak Agus renang dah Coach pentingnya stretching Gimana coach maaf Gapri ya coach Oh asyam Oke Kita lagi ada persiapan ya Oke sorry kita persiapan Kita sedang mempersiapkan psikologi olahraga Yang akan dibawakan oleh Dosen WNJ Kenapa coach? Bagus Ya psikologi olahraga ya Karena ini salah satu Karena kalau kita bicara olahraga Yang diolah bukan cuma raganya aja Ternyata mentalitinya juga harus dijaga Karena kalau fisiknya oke Tapi mentalnya loyal Ya percuma juga Oke ini juga pernah saya bahas Waktu saya di sertifikasi C Ini kita akan mempertimbangkan Antara psikologi Pelatih juga akan dibahas disini Jadi yang Jadi yang Perlu diperhatikan bukan cuma Fisik tapi juga psikologinya Jadi kedepannya kita akan menampilkan Psikologi olahraga Terutama renang Yang akan kita bahas di Entah kapan ya minggu depan Atau minggu depannya lagi Yang menjelang-menjelang pon ini Persiapan-persiapan pon Oh gitu ya boleh Apa yang harus kita siapkan 80 hari ini ke depan Paling kurang Teknik-teknik apa Mentalnya yang perlu Fisik teknik-taktiknya Apa yang perlu disiapkan Pada saat persiapan ke pon ini Kan semua daerah ada ikut kan Oke coba Oke kalau begitu Nanti kita coba hubungi Pak Albert atau Felix ya Beliau bersedia atau tidak Untuk mengisi acara di Bina Semoga Pak Felix atau Pak Albert Bisa mengisi disini Oke Nanti Pak Agus kita jabrian ya Oke terima kasih buat semuanya Mas Jamal, Pak Santo Sampit ya Pak Santo ini saya baru ngeliat nih ya Malam ini Pak Santo ya Sorry Di unmute Oke Pak Santo saya baru ngeliat nih Apa saya terhatiin Udah dua kali ini Oh udah dua kali ya Iya Kebetulan saya dinasnya di Pol Airut ini Jadi Pol Airut mana Pak Santo? Polda Kalteng saya Oh Polda Kalteng Wah Polda Kalteng Kemarin Pol Airut dia mesen baju renang Sama cangkang ya Oh iya betul Iya Iya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sudah diikutkan ini Baik-baik Terima kasih Pak Santo ya Oke Kebetulan kita punya kolam renang itu Di kantor itu Untuk selam Kebetulan telaman sekitar 5 meter Panjang 25 Lebar 12 meter itu Di Indonesia kayaknya Polda Kalteng kayaknya yang punya kolam renang Oh itu Tadi Pak Santo dapat informasi dari siapa? Robin Mas Bastari atau siapa? Oh iya betul-betul Robin ya? Robin Mas Bastari Oke Siap-siap Kebetulan mereka latihan juga di Ini kemarin Di kolam Polda ya? Ah siap gitu Alhamdulillah punya kolam kita Jadi bisa dikembangkan Mantap-mantap 5 meter dalamnya ya? 5 meter Ya betul 5 meter Kalau penuh mungkin sekitar 6 lah Buat kita latihan selam Bagus Wih mantap Buat latihan selam dasar itu Iya betul Mantap Untuk selam dasar Cuman sertifikat yang lebih Tidak kita punya mas Oke Oke terima kasih semuanya Buat Mas Jamikul Mas Jamal Pak Thomas Pak Thomas ini juga Eh Pak Thomas ada dua kali juga ya Sudah dapat sertifikat Pak Thomas ya Mas Muhammad Amir juga Sudah pernah dapat sertifikat Siapa lagi yang sudah Sudah Pak Henok sudah Sertifikat juga ya Oke Pak Henok Anak-anaknya Enggak kelihatan Pak Ada lagi Sudah capek Sudah tidur Baru Baru pulang latihan tadi Mas Rahat Oke mantap-mantap Oke makasih Buat semuanya ya Buat Pak Agus Mau ngobrol malam ini Atau Besok-besok Pak Agus Besok pagi aja Biar segar Masih ya Yang di Depok Yang masih segar Depok Depok Pak Thomas ya Pak Thomas Depoknya Sebelah mana Pak Sukma Jaya Kalau gak salah Oh Sukma Spakering nyalain Coach Thomas Spakernya Spakering hidupin Ya ya What is it What is it Oh ya Pak Henok Iya silahkan Pak Henok Buat yang lain Mau gue silahkan Mohon maaf Halo Ya Pak Thomas Ya Sukma Jaya Pak Sukma Jaya Sebelah mana Pak Depok Depok 2 Pak Oh berarti dekat Tirta Sari ya Nah itu di Tirta Sari Pak Oh Tirta Sari juga Oh Pantes mukanya mirip Pak ini ya Ini jangan-jangan adeknya Pak Pak Adek Ya Pak Adek Ya Pak Dadan Oh adeknya Pak Dadan Pak Antes mukanya mirip ya Oh paling gede Pak Adek Pak Adek Iya-iya Iya-iya Pak Adek Adek berkakak ya Pak Antes mirip ya Ya terima Salam kenal Pak Thomas Pak Thomas berarti Oh ya TSS ya Tirta Sari Sari Miskul Oke siap-siap Mohamad Amir Pekalongan ini Waduh Kalem sekali nih Besok Salju Renangnya model batik Dari Pekalongan Ya siap Eh mas Mohamad Amir Tohar Kemarin ikut Sertifikasi D-nya ya Di kursus serba Untuk yang D Belum Oh belum Sudah punya Sudah punya yang C ya Sudah punya yang C Oh ya mantap Oh mantap Tinggal nanti T.O-nya saja Yang belum punya Oh iya Ya karir saya Di pelatih Baru C aja Belum meningkat ke B Karena saya lagi Fokusnya ke manajemen Jadinya lagi ada Lebih ke manajemen Pengembangan Profesi Sama Oke manajemen Manajemen perusahaan Jadi lebih 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 berminat Buat mengembangkan Bagaimana Supaya Oke Renangnya berkembang Di luar air Kemarin Temen yang nanya Tentang itu Yang untuk pasar Itu sih Saya Nyalinkan ke Ini Apa Ke linknya Kursus renang Oh iya Itu ya Ters keterapkan renang ya Sertifikat ya Kita juga ada Kerjasama Sama Mbak Sarnas ya Jadi Nanti Sebenernya sih Kalau kemarin Pandemi udah selesai Kenapa Mau ngadain water rescue Sama Mbak Sarnas Khusus pelatih renang Jadi kan Karena pelatih renang Juga salah satu Apa ya Salah satu SDM Yang berpotensi Untuk bisa melakukan Pertolongan Jadi kemarin Mbak Sarnas Tinggal menunggu aja Menunggu informasi Dari kita Pokoknya kapan Nah Cuma karena Pandeminya Belum usai juga Ternyata ya Ya sudah Kita Tunggu-tunggu Nanti kalau ternyata Terjadi Water rescue Kemungkinan kita akan Adakan di beberapa Daerah ya Yang jelas Jakarta ya Jakarta Jakarta Terus di Bandung Semarang Sama di Surabaya Nanti kita akan Mengadakan di sana Oke Jadi buat teman-teman Pelatih yang mau Ikut Water rescue Alah Terima kasih Nanti bisa ikut Buat Orang Makasih Datangnya Berarti ke Jakarta ya Pak Depok Deket lah ya Pak Amir Pekalongan Iya Pekalongan bisa ikut Ke Semarang ya Kendal Oh kendal juga Kendal satu jam Ke Semarang ya Pop sama Pekalongan satu jam Kendal satu jam Oke terima kasih Buat Terima kasih buat semuanya ya Saya Close Zoom Malam ini Dengan ucapan Terima kasih banyak Buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Buat semuanya Terima kasih